Dewa Tabi Part 27 Pria paruh baya di sisi yang berlawanan berkata, Saya telah memeriksa, Zhao Sanhei di Laut Cina Timur, memang ada bayangan utara di belakang. Oh, siapa itu? Ba Yei akhirnya berbicara. Dia menjatuhkan bidak catur di papan dan bertanya sambil tersenyum. Chen Xiao Dao, kata pria paruh baya itu dengan sungguh-sungguh. Itu dia, Ba Yei mengangkat alisnya, lalu tertawa, menarik, sangat menarik. Dia tersenyum, meraih bidak catur lain, dan meletakkan papan catur. Seorang tuan besar dari keluarga Cui Utara meninggal di Laut Cina Timur. Alasan mengapa keluarga Cui tidak pindah sekarang adalah karena mereka tahu bahwa ada Chen Xiao Dao di belakang Zhao Sanhei, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Xiao Dao memang orang yang mengagumkan. Guru kedelapan berseru, mulai dari awal dan menghancurkan sebidang tanah di utara, saya harus tahu metode ini. Jika kamu melawan Chen Xiao Dao, kamu akan menang atau kalah. Pria paruh baya itu terdiam sejenak. Jika kamu membagi hidup dan mati, aku akan menjadi enam atau empat, Ba Yei tersenyum, tanpa komitmen. Orang ini benar-benar percaya diri seperti biasanya, tetapi karena ini, bahkan orang-orang di utara tidak puas dengannya, dan mereka tidak berani mengirim seseorang untuk mati dengan mudah. Seorang master yang hebat sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Chen Xiao Dao sangat kuat, tetapi pria dari Dong Hai bahkan lebih kuat. Seberapa kuat itu, Ba Yei bertanya. Aku pernah melihatnya bertarung, Lukian ada di tangannya dan tidak bisa menahan gerakan. Aku tahu dia tidak memberikan kekuatan penuhnya. Aku merasa dia mungkin lebih baik dariku. Mendengar ini, Ba Yei akhirnya tergerak. Dia mengangkat kepalanya meskipun ada kerutan di wajahnya. Dia terlihat sangat lembut, seperti orang tua yang baik hati, tanpa nafas raja bawah tanah provinsi. Dia tahu persis seberapa kuat pria paru Ba Yei yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun ini. Dapat dikatakan bahwa Ba Yei telah mampu menduduki ibu kota provinsi selama bertahun-tahun karena keberadaan pria ini. Dikenal sebagai Juggernaut Selatan, keberadaan provinsi Tianxing yang tak terkalahkan. Satu orang menekan seluruh lingkaran bawah tanah provinsi Tianxing dan tidak ada yang berani melihat ke atas. Karena dia adalah master yang hebat. Dan sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa pemuda dari Laut Cina Timur tidak lebih lemah darinya, atau bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana bisa, orang itu baru berusia 20-an. Bahkan pengurus rumah Tangga Yei, yang berdiri di sampingnya, mau tidak mau terkejut dan tidak percaya ketika mendengar kata-kata ini. Di provinsi hari ini, ada seseorang yang bisa lebih kuat dari pedang suci ini. Dia telah bersama Ba Yei selama 20 tahun, dan dapat dikatakan bahwa selain Swat Sein, dia adalah orang yang paling dipercaya Ba Yei. Steward Yei telah melihat sarana dan kekuatan Swat Sein, belum lagi provinsi Heavenly Sing, bahkan di seluruh dunia timur, hanya ada segelintir orang yang lebih kuat darinya. Bagaimanapun, Master hebat sangat langkah. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang mengejutkan. Setelah waktu yang lama, bidak catur di tangan Ba Yei jatuh, tetapi itu benar-benar berbeda dari cara dia bermain catur. Ini benar-benar mengejutkan. Meskipun kita tidak tahu siapa dia, karena dia memiliki kekuatan seperti ini, kita bisa mencoba menghubunginya. Ba Yei berkata dengan lembut, lagi pula, dengan kekuatan kita sendiri, tidak mudah untuk melawan mereka yang ada di utara. Jika kita bisa memenangkan sekutu seperti itu, itu pasti akan jauh lebih mudah, Jugernog tidak berbicara, dan pelayan Yei tidak berbicara, tetapi mereka semua tahu apa yang dikatakan Ba Yei, aku menantikan hari itu datang, hari berikutnya. Li Dong langsung membawa Lin Yurou dan yang lainnya kembali ke Laut Cina Timur. Kali ini ketika saya datang ke ibu kota provinsi, proyek Lin Yurou dinegosiasikan, dan tujuan Li Dong tercapai. Dia memanfaatkan ketenaran Zhao Sanhe untuk secara resmi mengumumkan masuknya grup Lin ke ibu kota provinsi. Itu bahkan lebih membunuh ayam dan monyet. Keluarga lu benar-benar cacat olehnya. Di masa depan, selama bukan untuk mereka yang tidak bermata panjang, diperkirakan tidak ada yang berani mengganggu grup Lin. Dan inilah hasil yang diinginkan Li Dong. Dia tidak ingin grup Lin memasuki ibu kota provinsi saat itu, dan kemudian beberapa orang berpandangan pendek akan datang untuk meminta masalah. Kalau begitu, Lin Yurou pasti akan dalam suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi suasana hati Lin Yurou, dia membuat persiapan ini sebelumnya. Jika ibu kota provinsi itu tahu apa yang dia pikirkan, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Mereka tidak sepenting suasana hati wanita. Pada kecepatan tinggi, Lin Yurou sedang melihat file itu dengan tenang, sementara Li Dong duduk di sebelahnya dengan ekspresi bosan di wajahnya. Scar sedang mengemudi, dan Xiaobai tertidur sambil duduk di kopilot. Lin Yurou terlihat serius dan terlihat sangat cantik, mengatakan bahwa pria adalah yang paling tampan ketika mereka bekerja keras, dan di mata Li Dong, wanita adalah sama. Dengan gerakan di hatinya, dia mengulurkan tangan kanannya dengan tenang dan menyentuh tangan kecil Lin Yurou. Lin Yurou terkejut, dan Li Dong sudah meraih tangannya. Dia membebaskan diri beberapa kali, tidak bisa melepaskan diri. Melihat senyum Li Dong, wajahnya yang cantik langsung memerah. Ini adalah pertama kalinya Li Dong meraih tangannya. Perasaan aneh muncul di hatinya, dan Lin Yurou dengan lembut melepaskan diri beberapa kali sebelum menyerah, membiarkan Li Dong memegang tangannya. Orang ini benar-benar semakin berani. Lin Yurou memelototi Li Dong, dan dengan cepat melirik Scar dan Xiaobai, dan menemukan bahwa Xiaobai tertidur, dan Scar sedang fokus menyetir, dan dia tidak bisa menahan nafas legah. Pada saat yang sama, ada rasa manis di hatinya, dan dia bisa melihat kelembutan di mata Li Dong. Kaki Paman hampir sembuh. Setelah aku kembali kali ini, biarkan dia pergi ke perusahaan untuk mengambil Ali sebagai ketua dewan, kata Li Dong lembut. Um, Lin Yurou memandang Li Dong dan menganggu, ayahku pasti akan sangat senang. Li Dong tersenyum, saat dia hendak berbicara, alisnya tiba-tiba mengembun. Kemudian dia berbalik dengan tiba-tiba, menekan bahu Lin Yurou, dan menekan tubuhnya ke bawah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berkata kepada Scar, bangun Xiaobai dan turun. Hampir bersamaan, sebilah pisau panjang yang tajam tiba-tiba muncul di atap mobil. Kak, suara gesekan logam berat yang tajam dan menusuk langsung meledak. Atap Rolls Royce ini langsung dipotong besar-besar oleh pisau panjang yang tajam ini. Adegan ini langsung membuat Lin Yurou dan Xiaobai yang terbangun berseru dengan seru. Kemudian mereka bahkan tidak memikirkannya, dan membanting. Beberapa orang di atap menggunakan pisau panjang untuk memotong atap secara tiba-tiba. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah master. Wajah Li Dong menjadi suram, dan dia bisa melihat serangan mendadak si pembunuh, sepenuhnya karena dia berbeda dari kekuatan orang biasa. Tetapi bahkan dia tidak tahu kapan pembunuh di atap melompat, dia hanya memperhatikan ketika lawan memindahkan sesuatu. Meski begitu, itu membuktikan bahwa pembunuh di atap adalah eksistensi yang sangat kuat. Setidaknya, mereka semua adalah master di atas kuasa master. Pihak lain terlalu berani dan berani bertindak di jalur siang bolong ini, siapa itu? Untungnya, Li Dong hanya menekan kepala Lin Yurou ke bawah. Jika tidak, kepala Lin Yurou mungkin akan ditinju. Pada saat ini, mobil di belakang mungkin melihat si pembunuh di atap dan berhenti tiba-tiba. Kemudian, di belakang, kemacetan lalu lintas langsung terbentuk. Scar, pertahankan kecepatannya. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, ya pak, Scar juga sok mendengar kata-kata Li Dong, dia segera duduk. Dengan kakak tertua di sini, itu pasti baik-baik saja. Alasan mengapa Li Dong mengusulkan untuk mengontrol kecepatan mobil adalah karena begitu kecepatan mobil berubah, itu akan mempengaruhi pergerakan orang-orang di dalam mobil. Li Dong takut kecepatan mobil akan berubah, dan dia tidak akan bisa menghentikan pembunuh di atap mobil untuk menyerang. Bagaimanapun, dia ingin melindungi Lin Yurou, Xiao Bai, dan keamanan Scar. Jika Anda tidak dapat mengendalikan tubuh Anda, mudah bagi pihak lain untuk memanfaatkannya. Dia tidak ingin Lin Yurou dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Huh, pada saat ini, pembunuh di atas telah mengeluarkan lubang yang sangat panjang di atap mobil. Kemudian, sepotong besar lembaran besi di atap robek. Setelah melihat ini, Li Dong mengulurkan tangan dan meraih lembaran besi di atap mobil, membalik pergelangan tangannya dan dengan mudah merobek bagian lainnya. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan mengganggu rambut Li Dong. Dia memperkirakan di mana si pembunuh mungkin berdiri dan melompat ke atap mobil. Melihat adegan ini, Lin Yurou dan Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk berseru. Setelah sampai di atap, pembusan angin menjerit, memesona mata orang. Berdiri di atap mobil, Li Dong menatap pembunuh yang telah mundur ke belakang bagasi dan melihat dengan jelas seperti apa orang itu lakukan. Pembunuh ini, memegang pedang yang berkilauan dengan cahaya dingin di tangan kanannya, mengenakan seragam tempur ketat berwarna hitam. Sosok itu bergelombang, dia ternyata seorang wanita. Rambut emas panjang dan mata biru memberitahu Li Dong sebuah fakta. Pihak lain adalah orang barat, pembunuh dari barat, dan dia juga seorang pembunuh wanita barat yang sangat cantik. Di lehernya, ada tato tengkora. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu segera setelah pembunuh wanita melihat Li Dong melompat di atap mobil, sosoknya berkibar, dan pedang di tangannya disilangkan ke leher Li Dong. Segera setelah Anda bergerak, Anda akan langsung mengenai pembunuhnya. Mata Li Dong sedikit menyipit, matanya dingin. Menghadapi serangan lawan, dia tidak langsung maju, tetapi jatuh ke belakang, menyandarkan tangannya di atap mobil, dan menendang kaki kanannya secara bersamaan. Kecepatan dan sudut kaki ini sangat rumit. Pembunuh wanita tidak menyangka Li Dong memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, dia ingin menghindarinya, dan sudah terlambat. Namun, pembunuh wanita itu sudah membuat gerakan mengangkat tangannya, jadi jari kaki Li Dong hanya menendang gagang pedang di tangan lawan. Kekuatan kaki ini sangat hebat, dan langsung menendang pedang dari tangan pembunuh wanita itu. Pedang berputar di udara dan kemudian jatuh. Setelah melihat ini, Li Dong menopang tubuhnya dengan kuat di bawah kakinya, dan tiba-tiba berputar, tampak seperti sedang bermain akrobat. Dia berputar beberapa kali di udara, dan pada saat yang sama tangannya terulur dan langsung meraih pedang di tangannya. Semua ini banyak langkah, tetapi sebenarnya itu terjadi antara lampu listrik dan batu api. Cepat, terlalu cepat, hampir seketika, dia merebut senjata lawan. Tetapi pada saat ini, pembunuh wanita itu dipaksa mundur oleh tendangan Li Dong, dan sosoknya tetap stabil. Dia melihat bahwa senjatanya telah jatuh ke tangan lawan seperti ini, dan hasilnya membuatnya tampak luar biasa. Setelah itu, Li Dong melihatnya menurunkan tubuhnya sedikit, dan kemudian menarik dua pedang dengan cahaya dingin dari tubuhnya. Satu tangan. Li Dong sedikit terdiam tentang ini, bukankah pembunuh ini terlibat dalam berusir pisau? Bergumam dalam hatinya, Li Dong berpikir untuk memaksa lawannya jatuh ke tanah. Lagi pula, di atap mobil, pembunuh wanita ini adalah ancaman nyata bagi tiga orang di dalam mobil. Li Dong tidak ingin membunuh pembunuh wanita ini, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup, jika tidak, dia bisa langsung membunuh lawan dengan pukulan tadi. Memikirkan hal ini, Li Dong memimpin. Memegang pedang di tangannya, mesin ki di tubuhnya berjalan, dan dia langsung bergegas menuju pembunuh wanita itu, dentang. Pembunuh wanita itu tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mengangkat pisau ganda di tangannya untuk memblokirnya dalam satu gerakan. Namun, potongan Li Dong jelas untuk memaksanya turun dari atap mobil, jadi dia menggunakan 50% dari kekuatannya. Bang-bang-bang, kekuatan turbulen diunggah dari pedang ke tubuhnya, dan wajah pembunuh wanita itu tiba-tiba berubah. Kekuatannya terlalu besar, seperti gunung yang luar biasa. Akibatnya, sosoknya bergerak mundur tak terkendali, mendarat di atap mobil, membuat suara pintu mobil, dan bahkan menginjak langkah kaki satu demi satu. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Li Dong menendangnya lagi. Pada saat ini, wajah pembunuh wanita itu berubah total. Dia sangat luar biasa, bagaimana mungkin pria ini memiliki kekuatan tirani, kekuatan seperti itu, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Informasi yang dia dapat salah, namun, dia tidak bisa mundur. Sebaliknya, wajahnya penuh keganasan, dan dia berjuang untuk melawan tendangan Li Dong dalam pertarungan yang akan melukai kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pedang di tangannya menyilang ke arah Li Dong. Dia adalah seorang pembunuh, dan dia tidak akan pernah menyerah kecuali dia menyelesaikan tugasnya. Lawannya sangat kuat, jika mundur kali ini, akan sulit untuk menemukan peluang lain. Bagaimana mungkin Li Dong membiarkannya berhasil? Sosok yang bergegas pergi itu langsung berhenti, lalu menginjak atap mobil dan langsung menginjak potongannya. Kemudian dia terbang, dengan bantuan tendangan ini, dia datang ke sisi pembunuh wanita dan menendangnya ke bawah. Wajah pembunuh wanita itu berubah lagi. Dia tanpa sadar menggunakan pisau ganda untuk memblokir ledakan. Tendangan ini langsung mengguncangnya, meninggalkan atap mobil, dan jatuh ke sisi jalan. Adapun Li Dong, sosoknya juga bergerak, dan dia juga jatuh ke tanah. Rolls-Royce ini, pada saat itu, sudah meluncur sejauh 100 meter. Tanpa ancaman pembunuh wanita ini, Lin Yu Rowe dan yang lainnya aman untuk saat ini. Pembunuh wanita itu melirik Rolls-Royce, kilasan keengganan melintas di matanya, dan kemudian matanya tertuju pada Li Dong lagi. Kemudian dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin, dia masih memiliki kesempatan di atap mobil, sekarang dia telah mendarat, dia tidak bisa mengalahkan pria di depannya sama sekali. Lari, Li Dong mencibir dingin, sosoknya menjerit dan menghilang di tempat. Bang, tiga detik kemudian, sesosok terbang terbalik di jalan dan menabrak sabuk hijau di tengah jalan, yang langsung hancur. Pembunuh wanita itu menyemburkan seteguk darah. Dia bangun tiba-tiba, tetapi segera jatuh berlutut lagi, napasnya tiba-tiba layu. Li Dong melukai organ dalamnya dengan tendangan, dan sekarang dia benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Kegentingan, pada saat ini, iring-iringan mobil saudara-saudara di belakang berhenti di jalur darurat. Li Dong membawa pembunuh wanita itu ke sisi jalan dan melemparkannya ke tanah. Pembunuh tengkorak dan tulang, Li Dong tersenyum tipis, lalu matanya menjadi dingin, sekarang, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini. Pembunuh wanita itu menatap Li Dong dengan dingin dan diam, tutup mulut seperti batu. Kuharap mulutmu akan sekeras batu sekarang. Li Dong melambaikan tangannya, ambil itu. Beberapa saudara segera datang, menariknya dengan paksa, dan memasukkannya ke dalam mobil. Pembunuh wanita ini sekarang dikalahkan oleh Li Dong, dan dia tidak takut bahwa dia akan menjadi ancaman bagi saudara-saudara ini. Kemudian, Li Dong masuk ke mobil dan menyusul Scar di depan, biarkan Lin Yurou dan yang lainnya datang ke mobil ini, sementara Scar terus mengemudikan Rolls Royce, dan konvoy terus berpacu menuju Laut Cina Timur. Setelah kembali ke Laut Cina Timur, Li Dong mengirim Lin Yurou pulang terlebih dahulu, dan kemudian meminta Scar untuk memimpin beberapa saudara untuk diam-diam melindungi, tetapi dia langsung pergi ke tempat lain. Sebuah gudang terbengkalai di pinggiran Laut Cina Timur. Li Dong dan Zhao Sanhe berkendara langsung ke sini. Kakak laki-laki melihat Li Dong dan Zhao Sanhe, saudara-saudara yang berdiri di pintu dengan hormat berkata. Li Dong menganggu, bagaimana dengan orang-orang? Di dalam, seorang saudara laki-laki menjawab, apakah kamu bertanya sesuatu? Li Dong bertanya, Tidak, mulut wanita itu sangat kaku, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak berbicara. Kakak menghela nafas, mulut keras, sudut mulut Li Dong sedikit terangkat, itu sebelum bertemu denganku, Xiao Zhao, ayo masuk. Keduanya berjalan masuk dan langsung menuju ke sebuah ruangan di gudang yang ditinggalkan. Setelah Li Dong masuk, dia membiarkan saudara laki-laki yang menginterogasi di dalam keluar, dan kemudian dia melihat pembunuh wanita di depannya. Di ruangan ini, hanya ada satu kursi dan satu meja. Di kursi, pembunuh wanita itu duduk, diikat ke belakang, dan di atas meja, ada beberapa alat interogasi. Pembunuh wanita itu terlihat sangat jelek, pipinya di kedua sisinya merah dan bengkak, dan darah tumpah dari sudut mulutnya, jelas bahwa dia baru saja menerima perlakuan yang tidak ramah. Jika aku jadi kamu, aku akan berbicara tentang orang yang menghasutmu. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kamu akan mati sedikit lebih mudah, mengapa kamu harus menderita rasa sakit seperti itu. Pembunuh wanita itu menatap Li Dong dan mencibir. Li Dong menatap matanya dan menemukan bahwa ada senyum di matanya, itu adalah senyum yang benar-benar menyebabkan suasana hati yang baik karena sesuatu. Dia tidak takut mati, Li Dong sedikit mengernyit. Jika hal ini terjadi, hal-hal yang tidak mudah untuk menangani. Seperti kata pepatah, yang horizontal takut terpana, dan yang terpana takut mati. Jika seseorang tidak takut mati, apalagi yang dia takutkan. Li Dong tiba-tiba tertawa, percaya atau tidak, aku bisa membuat untuk berbicara siapa yang menyuruhmu dalam 10 menit. Pembunuh wanita itu tidak berbicara. Hanya saja sarkasme di matanya lebih kuat. Jelas, dia tidak percaya. Yah, masih ada 10 menit. Dalam 10 menit ini, setiap menit, aku akan menikam tubuhmu sampai kamu memberitahu nama di balik layar. Li Dong dao, pembunuh wanita masih tidak berbicara. Kamu sedikit lebih kurus dari yang aku kira. Li Dong tersenyum saat dia berkata, dia tiba-tiba mengambil belati dari meja dan menancapkannya ke paha pembunuh wanita itu, tertawa. Ujung pisau paling langsung terendam ke dalam paha hingga gagangnya. Huh, pembunuh wanita itu tiba-tiba gemetar dan rasa sakit yang parah membuat otot-ototnya tegang. Katakan atau tidak, Li Dong bertanya dengan ringan. Tapi pembunuh wanita itu masih menatap Li Dong, matanya penuh sarkasme. Suara mendesing. Li Dong menarik belati dengan tiba-tiba dan kemudian memasukkannya lagi. Posisinya tidak lebih baik dan kebetulan itu adalah bekas lukanya yang belum sembuh. Katakan, Li Dong bertanya lagi, pembunuh wanita masih tidak berbicara. Wajahnya sudah berkeringat deras, dan paha yang telah ditikam dua kali berturut-turut terus bergetar, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Mulutnya sangat keras, aku yakin kamu seratus yuan, kamu pasti akan mengatakannya. Li Dong berkata ringan, mengatakan bahwa dia mengeluarkan belati lagi, tapi kali ini dia tidak memasukkan pahanya sekarang, tetapi memasukkannya ke bagian belakang tangan kanan pembunuh wanita itu. Langsung menembus telapak tangan Anda. Pembunuh wanita itu menatap Li Dong, rasa sakit yang parah membuatnya terus-menerus mengerang, dan napasnya sangat pendek. Sekarang, dia bahkan bisa bernapas di lukanya. Rasa sakitnya sepertinya berasal dari sum-sum tulang. Seseorang memegang pisau dan menggaruk bagian dalam tulang. Kemudian, Li Dong menghunus pisau lain, menikam lebih dari selusin pisau di anggota tubuhnya. Namun, pembunuh wanita itu tetap tidak menyerah. Pada saat ini, Li Dong sedikit kagum, dan harus mengatakan bahwa saraf pembunuh wanita ini sangat kuat. Saudaraku, metode ini mungkin tidak berpengaruh padanya. Dia seharusnya menerima pelatihan hukuman di area ini. Selama tekadnya tidak runtuh, dia tidak akan mengaku, bisik Zhao Sanhei. Li Dong menganggu, tentu saja dia juga memikirkan hal ini. Dia juga agak mengagumi pembunuh wanita ini. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan wanita ini di sini. Li Dong menyingkirkan belati, lalu menatap pembunuh wanita itu, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar hukuman yang disebut aku puntur. Pembunuh wanita itu tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah drastis. Jelas, dia tahu. Sepertinya kamu tahu, itu sangat bagus, aku harap kamu bisa menanggungnya. Li Dong tersenyum. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya dan membukanya, yang penuh dengan jarum perak dengan panjang yang berbeda. Jarum perak ini dibawa kembali dari ibu kota provinsi, dan Li Dong juga menggunakannya untuk menyelamatkan seorang lelaki tua. Dari jarum perak ini, Li Dong mengeluarkan jarum perak tipis dengan panjang sekitar 2 inci. Melihat gerakan Li Dong, ada sentuhan ketakutan di mata pembunuh wanita itu. Baru saja Li Dong menikamnya dengan belati lebih dari selusin pisau, dia tidak takut, tapi sekarang dia melihat Li Dong mengeluarkan jarum perak. Zhao Sanhe tertegun sejenak, dan sama sekali tidak mengerti mengapa ini terjadi. Bukankah itu hanya beberapa jarum perak, apa yang harus ditakuti? Apa itu hukuman akupuntur yang baru saja dikatakan kakak tertua? Untuk sementara, Zhao Sanhe dipenuhi rasa ingin tahu, menatap gerakan Li Dong tanpa berkedip, karena takut kehilangan sesuatu yang indah. Li Dong memegang jarum perak dan mendekati pembunuh wanita. Dia tidak mendisinfeksi jarum perak. Siapa yang peduli jika dia terinfeksi atau merah dang? Taruhan tadi masih valid, sekarang ada 5 menit. Dalam 5 menit, kamu pasti akan memberitahuku siapa yang ada di balik layar. Li Dong menatap pembunuh wanita itu dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Seperti yang dia katakan, dia menusuk jari pembunuh wanita itu. Kemudian jarum itu berputar, membiarkan sebagian besar jarum perak perlahan-lahan masuk ke jarinya. 10 jari terhubung ke hati. Hanya ketika sakit hati, Anda dapat benar-benar merasakan sakitnya. Li Dong tersenyum. Pembunuh wanita tidak bisa dipanggil nyeri. Rasa sakit yang menusuk. Rasa sakit merobek. Rasa sakit kematian lebih baik daripada hidup. Rasa sakit seperti ini tiba-tiba melanda, seperti laut yang awalnya tenang, tiba-tiba muncul dengan gelombang yang bergejolak. Cuma tusukan pertama, hampir mematahkan saraf si pembunuh wanita. Hmm, suara teredam datang dari hidung si pembunuh wanita. Dia mengertakan gigi, menahan nafas, tubuhnya kencang. Kepalanya berkedut, dan lokasi pelipisnya terus menonjol dan tenggelam, seperti dua bola yang menonjol dan berventilasi. Butir-butir keringat di dahinya menjadi semakin mendesak, dan keringat itu turun seperti hujan. Rasa sakit pada luka di tubuhnya tampaknya diperbesar berkali-kali sekaligus, dan laju pendarahan juga semakin cepat. Tusukan ini disebut mencongkel jantung. Lidong berkata dengan ringan, artinya memotong hati sepotong demi sepotong. Sejak saya mempelajarinya, tidak ada yang pernah bisa menahannya di tangan saya. Saya harap Anda dapat memecahkan rekor ini. Maaf, waktu saya terbatas dan saya tidak tertarik. Biarkan Anda mengalami teknik lain. Mata pembunuh wanita itu basah. Dia menangis, air mata besar jatuh. Pada awalnya, air mata itu jernih, kemudian menjadi semakin keruh, kemudian berubah menjadi kuning, menjadi merah pucat, dan akhirnya menjadi merah seperti darah. Kemudian, air mata yang keluar dari tangisan adalah darah asli. Tidak hanya mata, tetapi darah mengalir keluar dari hidung, mulut, dan telinganya. Tujuh lubang yang sebenarnya berdarah. Tubuh pembunuh wanita itu berjuang mati-matian dan memutar dengan putus asa. Dia ingin mengulurkan tangan dan mencabut jarum perak yang tertancap di jarinya. Dia ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri, tetapi tubuhnya seperti titik aku puntur, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan berpikir tentang berjuang. Kamu tidak bisa menggerakkan tubuhmu ketika jarum peraku tidak ditarik keluar. Li Dong melihat melalui pikiran pembunuh wanita ini dan berkata sambil tersenyum. Mata pembunuh wanita itu menunjukkan keputus asaan. Baik sekali. Li Dong mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Bagus sekali. Kamu telah bertahan selama 30 detik, dan ada 4 menit 30 detik lagi. Setelah mendengar ini, pembunuh wanita itu merasa bahwa dia lebih baik daripada mati. Dia merasa seperti telah menghabiskan waktu satu abad, tetapi dia hanya bertahan selama 30 detik. 4 menit 30 detik tersisa. Ada 4 menit 30 detik, dan dalam benaknya, hanya ada pikiran seperti itu yang terus muncul. Pembunuh wanita ini benar-benar merasa akan runtuh sekarang. Bagaimana dia bisa terus bertahan selama 4 menit 30 detik? Baginya, setiap detik selama satu abad, terlalu menyiksa. Zhao Sanhei tercengang. Dia tidak menyangka akan ada hukuman seperti itu di dunia. Apakah teknik jarum merupakan kekuatan yang menakutkan? Melihat tragedi pembunuh wanita itu, Zhao Sanhei merasa ngeri. Pada saat yang sama, dia lebih mengagumi Li Dong, karena dia pantas menjadi kakak laki-laki tertua. Hukuman semacam ini benar-benar membuka matanya. Waktu berlalu perlahan. Kamu hebat, tinggal 2,5 menit lagi. Li Dong tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bisa bertahan, kamu akan mati. Kalau begitu, aku akan melepaskan jarum perak dari jarimu dan membiarkanmu menghilangkan rasa sakit dengan segera. 2,5 menit, yaitu 150 detik. Dalam waktu normal, ini sangat singkat, dan akan hilang setelah bermain di telepon. Namun, untuk pembunuh wanita yang sedang menjalani akupuntur saat ini, itu sama menyakitkannya dengan digoreng di penggorengan dan dipanggang di atas api. Tidak, itu 100 kali lebih menyakitkan dari itu. Bang, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah di dalam hatinya, dan kemudian dia mulai berkedip putus asa. Dia benar-benar tidak bisa menahan lagi. Setelah melihat ini, Lidong segera mengeluarkan jarum perak dari jarinya. Rasa sakitnya langsung hilang. Tubuh ketat pembunuh wanita itu tiba-tiba menjadi rileks dan kehilangan semua kekuatannya. Tubuhnya masih gemetar tanpa sadar, gemetar. Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Perasaan seperti itu benar-benar membuatnya tak terlupakan selamanya. Dia menyesalinya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia akan menderita hukuman seperti itu. Dia mengatakannya di awal. Meskipun dia masih tidak bisa lepas dari kematian, dia tidak harus menderita rasa sakit seperti itu, bukan? Oke, ayo bicara, kesabaranku terbatas. Lidong berkata ringan, bermain dengan silver needle. Pembunuh wanita mengangkat kepalanya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mengatakan apa yang ada di balik layar. Ketika dia selesai berbicara, mata Lidong sedikit menyipit. Itu dia. Dia membeku sejenak, lalu menertawakan dirinya sendiri. Sebenarnya, Lidong memikirkan banyak orang, tetapi dia tidak memikirkan orang ini sendirian. Baru saja pembunuh wanita itu menyebutkan nama penghasut di balik layar. Su Ping. Tanpa menyebut nama ini, Lidong hampir akan melupakan orang ini. Bukankah ini tuan muda tertua dari keluarga Su ketika saya pertama kali kembali ke Laut Cina Timur? Saat itu, Scar masih bermain-main dengannya untuk mencari masalah Lin Yurou. Lidong mematahkan tempurung lututnya dan memusnahkan keluarga Su. Saat itu, Su Ping pergi ke tempat lain untuk berobat, jadi dia melarikan diri. Bagi Lidong, itu adalah orang yang terlalu kecil. Dia benar-benar telah melupakan orang ini. Tanpa diduga, semut seperti itu berani membeli pembunuh untuk bunuh diri. Salah. Tujuannya adalah Lin Yurou. Lidong segera memikirkan rencana Su Ping, tidak lebih dari menemukan seorang pembunuh untuk membunuh Lin Yurou dan membiarkannya hidup dalam kesakitan seumur hidup. Saya harus mengatakan bahwa pendekatan ini membuat Lidong sangat marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor aneh. Di sana, itu berdering dua kali dan segera terhubung. Biarkan David menjawab telepon. Lidong berkata ringan, katakan saja, seorang teman lama sedang mencarinya. Mendengar ini, pembunuh wanita itu terkejut. David, bagaimana nama ini terdengar begitu akrab? Pada saat ini, suara tumpul datang dari telepon. Saya David. Mendengar suara ini, pembunuh wanita itu langsung melompat ketakutan. Matanya melebar, wajahnya tidak percaya. Dia akrab dengan suara ini. Karena itulah raja pembunuh tengkorak dan tulang, yaitu raja dari semua pembunuh mereka. Pria yang berdiri di puncak dunia pembunuh, dunia diakui sebagai raja pembunuh. Bagaimana orang ini bisa mengenal orang itu, atau bahkan menghubunginya secara langsung? Bahkan orang-orang dari organisasi pembunuh sendiri tidak memenuhi syarat untuk dihubungi, hanya ketika mereka berkumpul bersama, mereka dapat cukup beruntung untuk melihat wajah Wang dan mendengarkan suaranya. Mustahil, pembunuh wanita itu bergumam, saya pasti salah dengar, ini tidak benar. Ini benar-benar mustahil. Orang itu adalah raja tertinggi, keberadaan tertinggi di lingkaran mereka. Belum lagi kenalan, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendengar sedikit, apalagi berhubungan. Pembunuh wanita menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar bahwa itu tidak mungkin, dia tidak percaya. Namun, suaranya barusan rendah dan serak, dan aura pembunuh yang kuat terungkap samar-samar, itu adalah raja mereka. Ini aku, kata Li Dong Ringan. Hanya dua kata, orang di sisi lain terdiam beberapa saat, dan kemudian berbicara. Dengan sedikit kemarahan, sedikit kekaguman, apakah itu kamu? Tuan perangmu. Sekarang, pembunuh wanita itu telah dikonfirmasi. Ini adalah raja dari organisasi pembunuh kerangkah. Kepalanya kosong, dan ada dengungan di kepalanya, seolah-olah jiwanya telah dicabut. Seorang pria yang bahkan dapat menghubungi rajanya sendiri, dan dirinya sendiri, yang datang untuk membunuh wanitanya dengan putus asa, apa yang dia lakukan. Kamu tidak salah dengar, ini aku. Suara Li Dong menjadi dingin, sekarang kamu begitu berani, kalian, berani datang dan membunuhku. Di seberang telepon, ada keheningan. Apa kamu tidak takut, aku akan pergi ke barat sekarang, dan mencabut seluruh skeleton sosietimu. Suara Li Dong sangat dingin. Ledakan, kalimat ini, seperti guntur yang teredam, menghantam jantung pembunuh wanita dengan keras, matanya melebar, dan dia hampir ketakutan setengah mati. Mencabut seluruh masyarakat kerangkah, arogan, kesombongan, kesombongan tidak terbatas. Orang ini, dia pikir dia sedang berbicara dengan siapa. Itu adalah raja dunia pembunuh, raja pembunuh tertinggi yang telah mengejutkan banyak orang. Namun, pria ini sebenarnya mengatakan ancaman seperti itu kepada raja pembunuh. Apakah dia mencari kematian? Namun, suara berikutnya di seberang telepon mengejutkannya. Aku percaya, tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Jawaban itu, kedengarannya, sangat cemburu. Sepertinya dia takut pihak lain benar-benar akan pergi dan mencabut skeleton sosieti. Li Dong mengatakan masalah ini secara singkat. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini. Mendengar Li Dong selesai berbicara, dia buru-buru berkata. Karena takut Li Dong benar-benar marah karena ini, dia akan membunuh mereka. Nadanya penuh dengan kecemburuan, yang membuat pembunuh wanita itu merasa luar biasa. Dia memandang Li Dong seolah-olah dia melihat keberadaan yang menakutkan. Siapa pria ini? Mengapa bahkan raja terbesar mereka merasa takut? Ngomong-ngomong, ketika pembunuhmu datang untuk membunuhku, dia merusak Rolls Royce milikku. Cepat kirimkan satu padaku. Aku akan menunggu untuk menggunakannya, kata Li Dong ringan. Uh, ya, saya akan mengatur agar segera dikirimkan kepada Anda. Kata pihak lain, tidak apa-apa. Kamu akan mengingat nama Dong Hai untukku di masa depan. Mulai sekarang, jika orang-orangmu berani melangkah ke kota ini setengah langkah, aku akan menemuimu secara pribadi. Setelah berbicara, Li Dong menutup telepon. Menurut seorang pembunuh wanita, dia gemetar dan giginya beradu. Dia melirik Li Dong, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap mata Li Dong. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang buruk tentang pria ini sebelumnya. Bahkan jika dia diberi akupuntur, dia tidak berpikir dia akan takut pada pihak lain. Namun, setelah dia mendengar kata-kata itu barusan, ketakutannya pada Li Dong meroket. Dia merasa bahwa mata Li Dong adalah mata yang paling menakutkan di dunia. Sekilas saja akan kehilangan semua keberanian. Selamat bersenang-senang, Li Dong melirik pembunuh wanita itu dan berkata dengan ringan. Dengan mengatakan itu, dia langsung pergi dari sini. Ketika dia berjalan keluar pintu, ada suara pisau tajam yang menusuk ketubuh langsung dari kamar. Kemudian tidak ada suara. Komunitas tempat keluarga Lin berada. Lin Guo Dong sedang berlatih berjalan. Dia telah berlatih selama beberapa hari. Awalnya, Li Dong membelikan tongkat untuk belajar berjalan. Setelah beberapa hari berlatih, dia tidak lagi membutuhkan tongkat. Meskipun saya masih sedikit terlatih-tatih ketika saya mulai berjalan, saya tidak tahu berapa kali lebih baik daripada duduk di kursi roda. Oke, oke, istirahatlah saat kamu lelah. Liu Jing ada di sisinya, melihat keringat di dahi Lin Guo Dong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Lin Guo Dong dalam suasana hati yang sangat baik, dengan senyum di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata istrinya. Xiaodong berkata, jika kakiku ingin pulih sepenuhnya, aku harus sering berjalan, dan aku tidak lelah, jadi aku akan berjalan sebentar. Kamu telah pergi selama lebih dari satu jam. Liu Jing tampak tak berdaya. Tapi dia tahu suasana hati Lin Guo Dong dengan baik, dan tahu bahwa dia sangat ingin menjadi orang normal. Untungnya, tidak ada lagi persuasi. Orang tua, makan siang sudah siap, ayo pulang untuk makan malam. Lin Yu Rou datang dan berteriak sambil tersenyum. Meskipun dia diserang oleh seorang pembunuh dalam perjalanan kembali, Lin Yu Rou tidak takut, dia juga tidak memberi tahu orang tuanya tentang insiden itu. Karena dia tahu bahwa Li Dong akan mengurus masalah ini. Tunggu sebentar, aku akan berjalan sedikit lebih lama. Lin Guo Dong berteriak pada Lin Yu Rou. Dengan enggan, Lin Yu Rou datang dan duduk bersama Liu Jing, menatap Lin Guo Dong yang terlatih-tatih, tersenyum di wajah ibu dan putrinya. Mereka menantikan bintang dan bulan setelah bertahun-tahun, impian mereka akhirnya menjadi kenyataan. Masalah yang paling ditakuti sebelumnya telah diselesaikan oleh Li Dong, dan keluarga Su tidak bisa lagi menghadapi masalah mereka. Kaki Lin Guo Dong pulih, dan perubahan dalam keluarganya dapat dikatakan mengguncang bumi. Apalagi Lin Yu Rou sekarang menjadi bos grup Lin, dan kerabat nenek Lin Yu Rou sekarang sangat sopan kepada keluarga mereka. Ini adalah sesuatu yang ibu dan anak perempuan mereka bahkan tidak bisa pikirkan. Dan orang yang mengubah semua ini adalah Li Dong. Memikirkan Li Dong, Liu Jing melirik Lin Guo Dong, dan kemudian berbisik kepada Lin Yu Rou, Yu Rou, beritahu ibumu dengan jujur, kali ini kamu akan pergi ke ibu kota provinsi untuk perjalanan bisnis, apakah kamu tinggal di kamar yang sama dengan Xiaodong? Lagi, mendengar ini, wajah cantik Lin Yu Rou tiba-tiba memerah. Bagaimana ibuku tahu? Um, dia tersipu dan mengangguk. Melihat pengakuannya, Liu Jing tidak marah, tetapi dengan senang hati bertanya, apakah kamu bersenang-senang dengan dia? Wajah Lin Yu Rou tiba-tiba memerah. Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Lin Yu Rou menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani melihat ibunya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa malam yang dihabiskan di hotel provinsi, dan dia sedikit bingung. Terutama pada malam terakhir, saya berjanji pada pria itu dan membiarkannya naik ke tempat tidur dan tidur dengan saya. Namun, dia tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Apakah dia tidak cukup menarik, atau apakah dia seorang pria terhormat? Liu Jing memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia kecewa ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu Rou. Tanpa itu, awalnya, Lin Yu Rou dan Li Dong melakukan perjalanan bisnis ke ibu kota provinsi kali ini. Dia masih penuh harapan. Dia berharap apa yang akan terjadi pada Li Dong dan Lin Yu Rou, yang terbaik adalah memasak nasi matang dengan nasi mentah. Akan lebih baik jika dia bisa menggendong cucu yang gemuk hari ini tahun depan. Tapi sekarang, gadis ini benar-benar mengatakan tidak ada yang terjadi. Jangan hidup sampai itu. Gadis, dengarkan ibuku memberitahumu bahwa hal terpenting dalam kehidupan wanita kita bukanlah karir, tetapi untuk bertemu seseorang yang memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Liu Jingyu berkata dengan tulus, setelah pengamatan saya dengan ayahmu, kami cukup yakin bahwa Xiao Dong adalah pria yang benar-benar baik, dan dia baik kepada Anda. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini, tetapi pada akhirnya jangan menyesalinya. Saya dapat melihat bahwa Xiao Dong memiliki Anda di dalam hatinya, jadi jangan terlalu pendiam, jangan ragu ketika Anda harus mengambil kesempatan. Sementara ayahmu dan aku masih muda, kalian berdua punya bayi lebih awal, semakin Lin Yu Rou mendengarkan, semakin salah dia. Bagaimana Anda mengatakannya, dan itu terserah pada anak itu. Di mana dan di mana semua ini. Dia menatap Liu Jing, bertanya-tanya apakah ini ibu kandungku. Bagaimana bisa seorang ibu yang tidak sabar untuk mendorong putrinya keluar? Bu, apa yang kamu bicarakan? Anak apa? Aku belum mengatakan apapun padanya. Gumam Lin Yu Rou, meskipun dia memiliki kontak dekat dengan Li Dong, bahkan menginap di kamar yang sama semalaman. Namun, hubungan antara dia dan Li Dong belum putus. Bahkan hubungan antara teman laki-laki dan perempuan belum ditentukan, dan Liu Jing berpikir untuk memiliki anak. Jadi, kamu harus mengambil inisiatif. Liu Jing menghela nafas dan berkata, Xiaodong adalah pria yang baik, kamu benar-benar harus menahannya, dia akan dirampok oleh seseorang saat itu, itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Lin Yu Rou terkejut, diculik oleh wanita lain. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Sekarang Liu Jing mengatakan ini, Lin Yu Rou tidak bisa tidak berpikir, apa yang akan terjadi pada Li Dong jika dia bersama wanita lain. Jawabannya adalah ya, dia tidak bisa menerimanya. Lin Yu Rou merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir bahwa Li Dong akan menikahi wanita lain dan memiliki anak. Jadi dia mulai serius mempertimbangkan apa yang dikatakan ibunya. Apakah benar-benar perlu untuk mengambil inisiatif? Berpikir begitu. Lin Guo Dong, lelah berjalan, datang dan duduk di samping ibu dan putrinya, tersenyum dan berkata, kakiku akan segera pulih sepenuhnya, dan aku akan pergi mencari pekerjaan ketika itu terjadi. Kata-kata jatuh. Lin Yu Rou menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, kamu tidak perlu mencari pekerjaan. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang tanpa mencari pekerjaan? Lin Guo Dong tersenyum dan berkata, aku tidak bisa membuat kakiku terlihat bagus, dan biarkan ibu dan anakmu menghasilkan uang di luar untuk mendukungku, kan? Saat dia berkata, dia menarik nafas dalam-dalam, kamu ibu dan anak telah menderita bertahun-tahun. Sekarang kakiku sembuh, sudah waktunya untuk mendukung keluarga ini lagi. Aku pasti akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang sejahtera lagi. Lin Yu Rou berkedip, dia tidak bisa menahan geli ketika dia melihat keseriusan ayahnya. Dia sengaja bertanya, jadi, ayah, pekerjaan apa yang akan kamu cari? Lin Guo Dong sedikit mengernyit. Dia memikirkannya sebentar dan berkata, saya dulu melakukan perencanaan produk, dan perusahaan sebelumnya adalah bos saya. Saya akan menelpon dalam dua hari ini untuk bertanya, apakah kamu ingin bekerja untuk orang lain? Lin Yu Rou bertanya dengan heran. Kalau tidak, Lin Guo Dong meliriknya, kamu tidak berpikir untuk memulai bisnis atau semacamnya. Lin Yu Judo memiliki pikiran, tapi, Lin Guo Dong menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu situasi di rumah. Saya tidak punya banyak tabungan. Saya tidak bisa mengambil uang keluarga saya untuk berjudi. Itu akan terlalu berisiko. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Meski tidak tua, tapi jelas tidak mudah. Jika usianya 20 tahun lebih muda, dia masih berani mengambil tabungan keluarganya dan melakukannya. Tapi sekarang, dia tidak punya nyali. Jika satu-satunya tabungan dalam keluarga hilang, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga. Dia tidak mampu untuk kalah lagi. Karena itu, hal yang paling aman adalah pergi bekerja. Meskipun penghasilan Anda lebih sedikit, setidaknya tidak ada risiko, bukan? Ayah, apakah kamu ingin datang ke perusahaanku untuk bekerja? Lin Yu Rou bertanya sambil tersenyum. Dia belum membicarakan hal ini dengan Lin Guo Dong, hanya tidak ingin dia terlalu banyak berpikir, sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang kaki Lin Guo Dong hampir sembuh, sekarang saatnya untuk memberitahunya tentang hal itu. Lin Guo Dong terkejut, dan Liu Jing terkejut. Pasangan itu saling memandang, dan Lin Guo Dong bertanya dengan bingung, pergi bekerja di perusahaanmu. Ya, Lin Yu Rou mengangguk, kalau begitu kamu tidak perlu mencari pekerjaan baru, dan kamu bisa pergi dan pulang bekerja denganku. Tanpa diduga, Lin Guo Dong langsung menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Kenapa? Lin Yu Rou terkejut. Aku sudah melihat bosmu. Dia bukan pembicara yang baik. Aku tidak ingin bekerja dengan buruk setelah aku pergi. Lin Guo Dong menggelengkan kepalanya. Baik dia maupun Liu Jing tidak tahu bahwa Lin Yu Rou sekarang adalah manajer umum grup Lin. Saya pikir Lin Yu Rou masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Orang-orang di sisi nenek Lin Yu Rou sudah tahu tentang masalah ini, tetapi Lin Guo Dong dan istrinya tidak. Bos saya, Lin Yu Rou tercengang, dan kemudian bereaksi, mengetahui apa yang Lin Guo Dong bicarakan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang tua, saya lupa memberi tahu Anda. Sekarang bos saya telah berubah, dan saya tidak bekerja di perusahaan sebelumnya lagi. Apa? Kamu mengundurkan diri. Kamu pergi bekerja di perusahaan lain. Mengapa kamu tidak pernah memberi tahu tentangmu? Liu Jing bertanya dengan cepat. Dia dan Lin Guo Dong benar-benar tidak tahu hal ini. Lin Yu Rou tersenyum pahit, berpikir sudah waktunya untuk mengaku pada lelaki tua itu. Ceritanya panjang, Ayah, Bu, apakah kamu tahu grup Lin? Lin Yu Rou bertanya, Grup Lin, Grup Zhao sebelumnya. Lin Guo Dong bertanya, Tentu saja dia dan Liu Jing tahu tentang grup perusahaan ini, karena stasiun TV Dong Hai tidak tahu berapa kali telah melaporkannya. Beberapa surat kabar juga melaporkan bahwa grup Zhao bergabung dengan sebuah perusahaan untuk membentuk grup Lin yang baru. Sekarang grup Lin adalah perusahaan bintang di Laut Cina Timur, dan hampir menjadi berita. Hampir semua orang di Laut Cina Timur mengetahuinya. Apakah kamu bekerja di grup Lin? Liu Jing bertanya, Ya, Lin Yu Rou mengangguk, Gadis pintar, Kamu luar biasa, Kamu benar-benar dapat bergabung dengan grup Lin. Lin Guo Dong tiba-tiba tampak bahagia, Ku dengar tidak mudah untuk bergabung dengan perusahaan ini. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pahit, Bagaimana bisa seseorang menginginkanku untuk barang lama sepertiku? Ya, Kenapa tidak? Kamu bisa pergi bekerja kapan saja selama kamu mau, Ayah. Lin Yu Rou berkata dengan tergesa-gesa. Sungguh lelucon, kata Li Dong, Selama Lin Guo Dong bersedia, Ketika dia pergi ke grup Lin, Posisinya adalah ketua grup. Apakah kamu pikir itu milikmu? Pergi dan datang begitu saja jika kamu mau, kata Lin Guo Dong tanpa daya. Itu, kan. Lin Yu Rou berkata tidak yakin. Li Dong adalah bos di belakang layar, dia adalah manajer umum, dan Lin Guo Dong adalah ketua dewan. Jika dia bisa datang bersama dengan Li Dong di masa depan, bukankah grup Lin ini milik keluarga mereka? Apa? Lin Guo Dong tidak mendengar dengan jelas. Lin Yu Rou tidak berdaya dan memiliki pertarungan lengkap, Mari kita katakan yang sebenarnya. Sebenarnya, bos grup Lin adalah Li Dong, dan saya sekarang adalah manajer umum perusahaan. Dia menatap Lin Guo Dong dengan ekspresi serius. Li Dong berkata, Selama ayah mau pergi, kamu akan menjadi ketua. Sekarang, Lin Guo Dong dan Liu Jing saling berpandangan. Apa yang mereka dengar? Li Dong adalah bos grup Lin. Putri mereka adalah manajer umum grup Lin. Mendengarkan ini, sepertinya lelucon internasional. Aku juga tidak demam, bagaimana aku bisa mengatakan omong kosong? Liu Jing mengulurkan tangan dan menyekadahi Lin Yu Rou. Gadis, jangan bercanda. Lin Guo Dong juga tidak percaya. Lagi pula, belum lama ini, Lin Yu Rou masih seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi manajer umum grup Lin. Mereka tahu bahwa Li Dong sangat kaya. Tetapi mereka tidak memiliki konsep, dan grup Lin adalah raksasa dengan skala ratusan miliar. Tidak peduli seberapa kaya Li Dong, dia tidak dapat menjadi bos perusahaan ini, kan? Apa yang aku katakan itu benar? Lin Yu Rou tampak terdiam. Mengapa mereka tidak percaya apa yang mereka katakan? Oke, oke, pulanglah untuk makan malam, dan tidurlah ketika kamu sudah kenyat. Kamu memiliki segalanya dalam mimpimu. Lin Guo Dong tersenyum otentik. Ayah, kenapa kamu tidak percaya? Lin Yu sangat lembut dan marah. Gadis, meskipun aku benar-benar ingin pergi ke grup Lin untuk pergi bekerja denganmu, tetapi hal semacam ini tidak dapat dipenuhi. Lin Guo Dong belum selesai berbicara. Sebuah suara datang. Paman, apa yang dikatakan Yu Rou memang benar. Ketika mereka bertiga melihat, mereka melihat Li Dong dan Zhao Sanhe berjalan mendekat. Dong kecil, ketika Liu Jing dan Lin Guo Dong melihat Li Dong, mereka terkejut, dan kemudian mereka melihat Zhao Sanhe di sebelah mereka. Mereka dengan cepat berdiri, agak hati-hati, Tuan Zhao. Mereka telah melihat Zhao Sanhe di produk pertama King He, dan sekarang mereka melihatnya lagi, dan mereka langsung mengenalinya. Oh, Bibi, Paman, jangan panggil aku seperti itu, panggil saja aku Xiao Zhao. Zhao Sanhe terkejut dan dengan cepat berkata sambil tersenyum masam. Tidak mungkin, di depan keluarga ini, dia adalah adik laki-laki. Xiao Dong, apa yang kamu katakan tadi benar? Liu Jing memandang Li Dong dan bertanya. Apa yang dikatakan Yu Rou barusan itu benar? Li Dong tersenyum dan berkata, dia memang manajer umum grup Lin sekarang. Apa? Lin Guo Dong dan istrinya terkejut. Jika Lin Yu Rou mengatakan ini, mereka tidak akan percaya, tetapi mereka tidak bisa tidak percaya ketika Li Dong mengatakannya. Kuncinya adalah Zhao Sanhe, legenda laut Cina Timur, ada di sini. Jadi mereka memandang Zhao Sanhe. Dengan enggan, Zhao Sanhe hanya bisa menganggupkan kepalanya, Paman dan Bibi, apa yang dikatakan kakak tertua itu benar. Mes, Lin memang manajer umum perusahaan grup sekarang, dan di grup Zhao sebelumnya, bos di belakang layar adalah sebenarnya bukan aku, grup perusahaan ini adalah kakak tertua. Ya, aku hanya membantunya bekerja. Ini benar sekali. Namun, mereka berdua saling memandang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mengapa begitu tidak benar, Paman, kakimu hampir sembuh sekarang. Maukah kamu mempertimbangkan lamaran Yorou untuk bekerja di perusahaan? Li Dong memandang Lin Guo Dong dan berkata sambil tersenyum, posisi ketua memang dipesan khusus untukmu. Lin Guo Dong membuka mulutnya dan tampak terkejut. Benar-benar membiarkan dia menjadi ketua Gia, grup Lin. Itu bukan perusahaan kecil, tetapi perusahaan grup dengan aset ratusan miliar dan ribuan karyawan. Biarkan dia menjadi ketua, Lin Guo Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak akan berhasil. Saya hanya sedikit berpendidikan, bagaimana saya bisa menjadi ketua? Saya tidak bisa melakukan itu. Setelah bertahun-tahun depresi, kepercayaan diri di hatinya telah lama terhapus. Sekarang dia diminta menjadi ketua perusahaan dengan ratusan miliar dolar, dia langsung mundur. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Li Dong tersenyum dan berkata, kamu pikir Yorou hanyalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil sebelumnya, tapi bukankah dia seorang manajer umum yang baik? Apakah Paman bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, lalu bagaimana kamu bisa berbicara tentang membiarkan ibu dan anak perempuannya hidup bahagia? Paman, apakah kamu benar-benar ingin bibi kehilangan seumur hidup? Kali ini, ini satu-satunya kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kata-kata ini terdengar agak kasar. Namun, Li Dong harus mengatakannya. Betulkah? Ketika Lin Guo Dong mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah lagi dan lagi. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, matanya sangat tegas, oke, kalau begitu aku akan menjadi ketua. Saat dia berkata, dia memandang Liu Jing dan Lin Yurou, aku pasti tidak akan mengecewakan mereka lagi. Mendengar ini, Li Dong dan Lin Yurou saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Apa yang mereka inginkan adalah hasil ini. Barat, di antara kastil tua, tidak lama setelah seorang pria meletakkan telepon, wajahnya sangat suram. Dia baru saja menjawab panggilan, dia pikir itu adalah panggilan bisnis biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mengancamnya. Yang lebih membuat frustrasi adalah pria itu mengancamnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Datang ke barat untuk mencabut skeleton society kita. Pria itu mengutuk, betapa gilanya, saat dia berkata, dia menoleh dan berkata kepada seorang wanita pirang, Lucy, kamu segera menyampaikan perintah dan menyelidiki kota Dong Hai di dunia timur, dan semua tugas yang relevan akan disaring. Apakah itu akan diterbitkan dengan warna merah? Tanya wanita berambut pirang itu. Lepaskan. Tidak, segera batalkan semua tugas ini, dan jangan memprovokasi target ini lagi, tolak untuk membunuh mereka, tidak peduli berapa biayanya. Ucap pria itu langsung. Dia tidak berani memprovokasi dewa perang. Jika tidak, pihak lain menjadi marah dan benar-benar berlari untuk mencabut kerangka mereka. Apa yang harus saya lakukan? Suatu kali dia bertarung melawan dewa perang, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan. Jika pihak lain memiliki seorang pembunuh pada saat itu, dia, raja para pembunuh, akan memiliki tinggi 1 meter. Kemudian dia mengingat dua hal lagi dan terus mengeluarkan perintah, segera, atas namaku, temukan orang yang mengumumkan pembunuhan Dong Hai Lin Yurou, dan biarkan si pembunuh mencari tahu tentang dia. Juga, segera cari dua Rolls Royce Phantom. Mereka ingin edisi terbatas. Yang terbaik adalah menemukannya di timur dan mengirimnya ke grup Lin Laut China Timur. Setelah berbicara, dia menghela nafas dengan lembut, tampak tak berdaya. Orang yang memanggilmu tadi benar-benar penguasa perang. Wanita pirang itu bertanya dengan heran saat beroperasi. Siapa lagi yang berani berbicara kepadaku seperti ini selain dia? Orang gila ini, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Pria itu mendengus dingin, hanya saja dia tidak mengerti. Jelas, pihak lain adalah dewa perang timur yang terkenal di dunia, dan statusnya sangat terhormat. Namun, pihak lain benar-benar akan kembali ke kota kecil seperti Laut China Timur, dan bahkan ada hubungannya dengan serangan dengan aset hanya beberapa ratus miliar. Di matanya, apalagi ratusan miliar perusahaan kecil, bahkan puluhan triliun perusahaan multinasional, tidak dapat dibandingkan dengan jari lidong. Tuan perang Anda, apakah itu benar-benar mengerikan? Wanita pirang itu bertanya, ini lebih menakutkan dari yang kamu kira. Pria itu menghela nafas dan berkata, saya dulu melawannya, tetapi saya dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 ronde. Sekarang hanya ada beberapa orang yang bisa mengalahkannya di seluruh dunia. Itu orang gila, kami tidak pernah ingin pergi untuk memprovokasi. Dia, jika tidak, kamu tidak tahu bagaimana caranya akan mati. Saya mengerti, tetapi jika Anda melanjutkan pesanan ini, para pembunuh medali emas berikut tidak akan yakin, kata wanita berambut pirang itu. Dengan itu, dia terjerat seperti cumi-cumi. Huh, biarkan orang-orang idiot itu mati, aku hanya menginginkanmu, sayang. Tak lama kemudian, keduanya berkumpul, ibu kota provinsi. Di sebuah rumah tua di luar pinggiran kota, tidak ada pusat kota yang ramai di sini. Pada dasarnya, orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang kelas bawah dalam masyarakat. Mereka memiliki mimpi untuk menyewa rumah murah di tempat seperti itu, dan pergi ke bagian ibu kota provinsi yang makmur untuk pergi bekerja setiap hari. Mereka harus bangun pagi untuk memeras bas dan kereta bawah tanah. Pagi-pagi sekali, semua orang pergi bekerja, hanya pintu satu kamar yang tidak dibuka. Di dalam, seorang pria tinggal. Sejak dia menyewa rumah sampai sekarang, dia pada dasarnya tidak pernah keluar. Bahkan makanan diantarkan dengan memesan takwe, kecuali tuan tanah yang saling bertemu saat mengumpulkan uang sewa setiap bulan, tidak ada orang lain yang tahu bahwa ada orang nomor satu seperti itu. Pria ini, ditutupi dengan bajingan, terpincang-pincang di kakinya. Jika lidong ada di sini, dia akan segera dikenali. Dia adalah Su Ping, pernah menjadi tuan muda tertua dari keluarga Is Sisu. Dia bersembunyi di sini. Sebenarnya, dia sudah lama berada di sini. Ketika dia tahu bahwa keluarganya telah hancur, dia menyewa rumah ini di sini, mengurung diri di dalamnya setiap hari, dan tidak berani keluar. Karena takut ditemukan kemudian dihancurkan. Setiap hari, ia habiskan dalam kebencian dan penderitaan. Pada saat yang sama, dia menyesal telah pergi ke Lin Yuru untuk mencari masalah. Jika dia tidak melakukan itu saat itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Namun sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Sekarang kakinya sudah sembuh, tapi tidak sepenuhnya, dan dia lumpuh. Tidak ada juga uang di tubuhnya, karena sebagian besar dihabiskan perawatan, meskipun sisanya bisa dingin untuk jangka waktu tertentu, dia tidak berani. Suatu kali, dia benar-benar tidak bisa menahan diri, jadi dia menemukan gang kecil untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemudian secara tidak sengaja belajar dari seorang wanita muda bahwa dia bisa menghabiskan uang untuk membeli kehidupan manusia. Sewa seorang pembunuh. Akibatnya, pikiran Su Ping segera menjadi aktif. Untuk menanyakan siapa orang yang paling ingin dia bunuh saat ini, pasti Li Dong yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Tapi dia tahu betapa baiknya Li Dong. Pada saat itu, saya mendengar bahwa bahkan Tuan yang kuat tidak dapat membantunya. Sekarang saya sendirian, bagaimana saya bisa bertarung. Bahkan jika itu adalah pembunuh bayaran, tidak realistis untuk ingin membunuh Li Dong. Selain Li Dong, apakah ada orang yang ingin dia bunuh? Tentu saja ada. Yang kedua adalah Lin Yurou. Lin Yurou adalah wanita yang dia sukai, dan karena wanita ini, keluarganya sekarang hancur, dan jika dia bisa, dia tidak sabar menunggu Lin Yurou segera mati. Karena itu, dia ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Lin Yurou, dan kemudian membuat Li Dong menyesalinya selamanya. Ide jahat ini terus muncul di benaknya, jadi dia menghabiskan uang terakhirnya dan menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Lin Yurou. Sekarang, dia sedang menunggu kabar baik datang. Adapun apakah si pembunuh bisa berhasil, Su Ping berpikir itu mungkin. Karena pembunuh yang dia sewa berada di tingkat medali emas, dia tidak bisa membunuh tuannya, tetapi apakah itu tidak cukup untuk membunuh wanita biasa? Kalau begitu Li Dong memang hebat, tapi dia tidak bisa selalu berada di sisi Lin Yurou, kan? Akan selalu ada pesanan. Jadi dia menantikannya, menunggu kabar baik datang, dia ingin melihat, Li Dong tahu rasa sakit ketika Lin Yurou terbunuh. Sayang sekali saya tidak bisa melihatnya. Lin Yurou, jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan menghancurkanmu, kamu mati, orang yang membunuh seluruh keluarga ku akan menderita seumur hidup, haha, hahaha, suping kusut dan mencibir lagi dan lagi, setelah itu, saya akan menemukan cara untuk terus mempekerjakan pembunuh, membunuh semua orang di sekitar Anda, dan kemudian menghancurkan grup Lin, dia mulai berfantasi, gila. Bang-bang-bang, tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Pintu di kamarnya, suping terkejut sekaligus, dan seluruh orang langsung menjadi waspada. Selama dia tinggal di sini, kecuali Tuan Tanah yang datang untuk mengumpulkan uang sewa setiap bulan, dia hanya akan melihat orang-orang ketika dia memesan take out. Tapi dia biasanya hanya punya sedikit waktu untuk memesan take out karena dia membeli banyak mie instan. Meskipun mie instan itu tidak bergizi, mereka dapat mengisi perut dan mengurangi frekuensi dia melihat orang luar, yang sangat membantu keselamatannya. Siapa? Suping bertanya dengan keras. Pada saat yang sama, dia memegang batang besi di tangannya, berdiri di belakang pintu, membuat serangan kapan saja. Bawa pulang, pesananmu sudah datang. Ada suara di luar. Mendengar ini, Suping tiba-tiba santai. Itu benar, dia memesan take away, karena dia sangat bosan makan mie instan selama periode ini, dia kadang-kadang memesan take away, hari ini adalah hari untuk memesan take away. Di kamarnya, ada tumpukan bungkus mie instan, berbagai paket bumbu terbuka, dan berbagai kotak bawah pulang, yang memancarkan berbagai rasa yang berantakan. Suping meletakkan batang besi dan membuka celah di pintu, dia melirik dengan waspada, memastikan bahwa itu adalah take away, dan kemudian membuka pintu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan, melihatnya, dan berkata dengan tidak puas, ada apa, saya memesan sup kipas darah bebek, mengapa Anda memberi saya sup bening? Dia tampak tidak puas. Sebelum dia menyewa seorang pembunuh, dia lebih sering memesan makanan untuk dibawa pulang. Tapi sekarang si pembunuh disewa, tabungannya hampir di akhir hidupnya, sehingga jumlah pesanan take out berkurang. Untuk menghemat uang, dia belum makan daging selama dua atau tiga hari, kali ini dia akhirnya memesan sup bihun darah bebek, tetapi dia tidak bisa melihat darah bebek. Kemudian dia membuka paket take away, dan membiarkan take away melihatnya dengan jelas, menunjukkan bahwa pengirimannya salah. Take away tidak berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju dan menutup pintu kamar, apa yang kamu lakukan? Ekspresi suping berubah ketika dia melihat ini. Rasa krisis yang kuat muncul di hatinya tanpa alasan. Pada saat ini, belati tajam telah terlepas dari lengan take away, bersinar dengan cahaya dingin. Si pengantar melompat ke depan dengan belati di tangannya. Belati di tangannya menancapkan tombak di udara dan menebas ke arah tenggorokan suping. Murid suping berkontraksi, dan dia ingin mundur, tetapi bagaimana dia bisa bersembunyi dari kondisi fisiknya saat ini. Faktanya, apalagi situasinya saat ini, bahkan ketika dia dalam kesehatan yang baik, dia tidak bisa menghindari menghadapi kecepatan yang begitu cepat. Akibatnya, belati memotong tenggorokannya dengan mudah tertawa. Darah memercik langsung, tumpah ke subni, dan kemudian dengan cepat mengembun. Sekarang, ada darah bebek. Take away mengangkat kepalanya dan menjadi pria yang dingin. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar suping, dan memutar nomor. Misi selesai. Menutup telepon, pengantar mengambil kain kotor dari sakunya, dia menatap suping dengan wajah terkejut, hidupmu sangat tidak berharga. Dia melemparkan kain itu ke tubuh suping, dan menghilang tanpa jejak. Adapun suping, dia jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti ini. Akhirnya, sebuah gambar muncul di benaknya. Dia meninggal dan jatuh ke tempat sampah di kamar, mengeluarkan bau busuk, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Lidong tidak peduli tentang hidup dan mati suping. Karena dia tahu bahwa orang-orang tengkorak dan tulang tidak akan pernah membiarkan dia hidup di dunia ini lagi. Seperti biasa, Lidong membawa Lin Yurou ke perusahaan pagi-pagi sekali dan memulai hari baru. Dia tidak mengikuti Lin Yurou ke kantor, tetapi langsung pergi ke tempat latihan di belakang. Setelah kembali dari ibu kota provinsi, sekarang mereka berlatih lebih keras lagi. Kali ini mereka pergi ke ibu kota provinsi, dan mereka melihat kekuatan ibu kota provinsi, jika mereka tidak memiliki Lidong, mereka tidak akan cukup untuk menjejalkan gigi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, mereka harus lebih kuat, dan hanya dengan cara ini mereka dapat membantu Lidong. Selain itu, masing-masing dari mereka dengan jelas mengingat bahwa Lidong mengatakan di awal bahwa tidak lebih dari 50, hanya 30. Dua lusin orang yang tersisa hanya bisa dihilangkan, kemana harus bolak-balik. Itu berarti hidup akan damai di masa depan, tanpa sedikit darah. Tidak ada yang mau menerimanya, jadi saya hanya bisa berlatih mati-matian untuk melewatinya. Lidong berdiri di sana dan menonton sebentar, dan kemudian menyadari bahwa seseorang telah berhasil melewati semua level. Dan jumlahnya cukup besar, mencapai lebih dari 20. Di antara mereka, ada beberapa dari mereka. Tentu saja, mereka memang dapat melewati level, tetapi waktu yang dihabiskan masih tidak memenuhi persyaratan Lidong, lebih dari 10 menit. Lidong dapat melihat bahwa di antara 50 orang aneh, yang paling memakan waktu adalah yang paling banyak menghabiskan waktu. Mereka menyentuhnya selama sekitar 12 atau 3 menit, yang sangat dekat dengan permintaan Lidong. Sebagai tanggapan, Lidong menganggup puas. Dia menyentuh dagunya, berpikir bahwa dia akan mengatur pengemudi penuh waktu untuk Lin Guodong. Bagaimanapun, Lin Guodong akan segera pulih sepenuhnya, dan ketika dia datang ke perusahaan sebagai ketua, dia membutuhkan seseorang yang dapat mendorongnya dan melindunginya. Orang seperti itu hanya dapat dipilih dari antara mereka, Skar, datang ke sini. Lidong berteriak pada Skar dan memberi isyarat padanya. Kakak laki-laki, Skar segera bergegas, menatap Lidong dengan kagum. Sejak pergi ke ibu kota provinsi kali ini, Skar menjadi lebih hormat dan hormat kepada Lidong. Ayah Presiden Lin akan segera datang ke perusahaan untuk menjadi ketua dewan. Anda harus mengamati mereka dan memilih salah satu dengan keterampilan yang baik untuk melayani sebagai sopir dan pengawal untuk ayahnya, perintah Lidong. Ya, jawab Skar segera. Pekerjaan semacam ini setara dengan diatur oleh Lidong sendiri. Orang-orang itu tahu, aku takut mereka akan mematahkan kepala mereka dan harus berjuang untuk itu. Betulkah? Setelah Skar mengatakan ini di masa lalu, semua orang menjadi gila. Terutama mereka yang tertinggal, bahkan jika mereka tidak makan atau minum atau istirahat, mereka harus mengejar. Segera, dua orang lagi berhasil melewati semua level. Lidong menyaksikan di samping, Zhao Sanhe datang, kakak. Lidong menganggup ke arahnya. Orang-orang ini telah bekerja sangat keras kali ini, tetapi bakat mereka terlalu buruk. Tidak mudah untuk memenuhi persyaratan kakak. Zhao Sanhe menghela nafas. Dia juga membantu Skars untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka. Lagi pula, dalam hal bakat seni bela diri, bakat Skar memang hanya rata-rata. Bakat itu penting, tapi menurut saya yang paling penting adalah sikap. Lidong tersenyum dan berkata, saya telah melihat terlalu banyak orang jenius, tetapi sikap beberapa orang jenius tidak benar, sehingga pencapaian yang mereka capai terbatas. Orang-orang ini, saat ini, memang cukup bagus, tidak buruk. Evaluasi tiga kata ini, dari mulut Lidong, sudah sangat tinggi. Jika mereka terluka, mereka tahu betapa bahagianya mereka. Zao kecil, Lidong memanggil tiba-tiba. Hah, kakak, ada apa? Zao Sanhe menatap Lidong dengan ragu. Saya pikir Anda telah melangkah setengah dari kaki Anda ke ambang Grandmaster. Sudah ada seorang pemuda untuk tinggal di ambang ini, kata Lidong sambil tersenyum. Sudah beberapa tahun, tapi aku tidak bisa menahannya. Bakatku hanya seperti itu, terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Zao Sanhe menghela nafas, meskipun namanya sekarang di ibu kota provinsi, dan bahkan seluruh selatan sangat keras. Tapi Zao Sanhe tahu siapa dia, dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata kuasa Grandmaster. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi dia tidak dapat membuat kemajuan selama bertahun-tahun, dan dia juga sangat tidak berdaya. Kalau begitu, apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Lidong bertanya sambil tersenyum. Zao Sanhe terkejut, lalu matanya berbinar. Ya, saya bersedia. Dia berpikir begitu banyak, bermimpi bahwa dia bisa melangkah ke alam tuannya. Kakak punya cara. Zao Sanhe bertanya dengan cepat. Dibandingkan dengan Grandmaster sejati, kuasa Grandmaster adalah perbedaan antara langit dan bumi, jika memungkinkan, Zao Sanhe benar-benar ingin melangkah ke ranah Grandmaster. Mendengarkan kata-kata Lidong sekarang, dapatkah dikatakan bahwa ada peluang baginya untuk menjadi seorang master? Jika itu orang lain, Zao Sanhe tidak berpikir akan ada kesabaran yang begitu besar, tetapi jika orang ini adalah Lidong, dia menantikannya. Ini adalah kakak. Bahkan kakak Dao adalah pria yang disebut kakak tertua. Ada peluang, tapi agak sulit di tempat kecil seperti Laut Cina Timur. Lidong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sekarang ada sesuatu di sisi pisau, Anda dapat membantunya untuk sementara waktu, saya akan membiarkan dia memiringkan sumber daya kepada Anda, tidak ada kecelakaan, Anda dapat melangkah ke ranah master. Zao Sanhe terkejut, lalu gembira. Pergi ke utara, bantu saudara Dao, apakah ini benar? Tapi segera senyum di wajahnya surut, tapi kakak laki-laki tertua, jika saya pergi, apa yang harus dilakukan orang-orang yang kurang bermata dari ibu kota provinsi untuk mengganggu kakak laki-laki tertua? Dia berpikir bahwa tugas utamanya adalah melindungi Lidong, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Lidong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zao Sanhe segera mengerti, ya, apa yang saya pikirkan, dengan kekuatan kakak tertua, apakah saya masih membutuhkan orang lain untuk melindunginya? Untuk memahami ini, Zao Sanhe tidak bisa menunggu. Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah karena dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam tuannya, dan alasan lainnya adalah dia bisa pergi ke utara untuk menemui saudara Dao. Kakak, kapan aku harus pergi? Zao Sanhe dengan cepat berkata, saudara Dao membutuhkan saya, maka saya benar-benar berkewajiban. Bersihkan dan pergi hari ini, kata Lidong ringan. Ya, saudara, Zao Sanhe mengangguk. Meskipun baik untuk mengikuti Broter Dao, dia sangat bahagia setiap hari, tetapi yang tidak bisa dia lupakan adalah waktu yang dia gunakan untuk mengikuti Broter Dao. Lagi pula, alasan mengapa dia bisa sampai ke tempat dia sekarang adalah karena saudara Dao mengajar dengan baik. Kebaikan saudara Dao terhadapnya tak terlupakan seumur hidupnya. Ngomong-ngomong, ketika kamu pergi, bergeraklah sedikit lebih pelan, sedikit lebih angkuh, kata Lidong tiba-tiba. Ya, saudaraku, aku mengerti. Meskipun Zao Sanhe tidak mengerti mengapa Lidong memintanya melakukan ini, dia tidak banyak berpikir selama dia melakukannya. Dia berjalan mendekat, memanggil Skars kepada mereka, dan berbicara. Dengar, aku akan meninggalkan Dong Hai untuk sementara waktu selama periode ini. Kalian telah mendengarku dengan jelas. Bahkan jika kamu mati, kamu harus melindungi kakak laki-laki tertuaku dan melindungi Lin dan keluarganya. Jika terjadi ada apa-apa, ketika aku kembali, kamu pasti tidak akan mendapatkan buah yang baik. Ya, Skars dan lainnya dengan hormat seharusnya. Segera, Zao Sanhe meninggalkan Laut Cina Timur. Momentumnya tidak kecil, dan sangat angkuh, berita itu segera sampai di ibu kota provinsi, ibu kota provinsi. Di dalam Manor, Ba Yei bermain catur lagi. Namun kali ini dia tidak sendiri, melainkan punya lawan. Bukan orang lain yang menjadi lawannya, tetapi penguasa ibu kota provinsi, orang bijak pedang. Kedua belah pihak dapat membunuh Anda dan saya, dan mereka semua cocok satu sama lain. Setelah beberapa saat, Ba Yei tersenyum dan berkata, haha, kamu kalah. Sugarnaut tersenyum pahit, Ba Yei adalah pecatur yang luar biasa, saya bukan lawanmu. Ba Yei tersenyum dan melambaikan tangannya, keterampilan tanganmu sudah sangat bagus. Itu normal bahwa keterampilan papan catur tidak sebagus milikku. Jika kamu bahkan mengalahkanku dalam hal ini, maka aku benar-benar orang tua yang tidak berguna. Dia berbicara dengan Sugarnaut dengan sangat santai, seperti seorang teman lama yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Faktanya, itu benar, Sugarnaut telah bersamanya selama lebih dari 30 tahun. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling dia percayai dalam hidupnya bukanlah kerabatnya, tetapi master pedang besar di depannya. Setelah orang itu kembali ke Laut Cina Timur, apakah ada perubahan? Ba Yei bertanya dengan santai. Swat Sein menggelengkan kepalanya, ada berita dari Stewart Yei bahwa setelah pria itu kembali ke Laut Cina Timur, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi Zhao Sanhei meninggalkan Laut Cina Timur. Oh, kemana dia pergi? Tanya Ba Yei. Utara, Sugarnaut berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat mencolok ketika saya pergi, dan banyak orang mengetahuinya. Kata-kata jatuh, alis Ba Yei sedikit terangkat. Zhao Sanhei telah pergi ke utara. Masih berjalan lancang. Ya, apa yang akan dia lakukan di utara saat ini? Mungkinkah Chen Xiao Dao melakukan sesuatu yang salah dengan itu? Ba Yei bergumam, dia mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Untuk waktu yang lama, Ba Yei tampaknya telah memahami satu hal. Dia tiba-tiba tertawa. Ba Yei, apa yang kamu tertawakan? Swat Sain bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya latar belakang orang itu lebih kuat dari yang aku kira. Aku tidak tahu apa hubungan antara dia dan Chen Xiao Dao. Ba Yei menyipitkan matanya, kamu pergi ke Laut Cina Timur, tolong datang ke pemuda itu, aku ingin bertemu dengannya. Sugarnaut tampak bingung, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Iya, setelah makan siang, Lin Yurou melanjutkan pekerjaannya di kantor. Lidong berkeliaran di sekitar perusahaan untuk sementara waktu, lalu dia pergi dengan iseng dan membeli sekantong es krim. Cuaca masih panas sekarang, dan sangat menyenangkan untuk makan es krim. Ketika mereka tiba di kantor, Lin Yurou dan Xiao Bai sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika Lidong membuka pintu dan masuk, dia masih menggigit es krim di mulutnya. Hei, kamu mau makan ini? Lidong tersenyum dan meletakkan tas itu di atas meja. Terima kasih dong, Brother. Xiao Bai sangat disambut, dan segera mengambil satu dan memakannya. Um, Presiden Lin, saya telah menuliskan semua yang Anda katakan tadi, saya akan bekerja sekarang. Setelah berbicara, dia mengambil file dan meninggalkan kantor. Apakah kamu ingin makan? Lidong bertanya pada Lin Yurou sambil tersenyum. Lin Yurou melihat es krim di dalam tas, dan menelannya dengan tidak nyaman. Dia jarang membeli barang-barang ini untuk dimakan. Walaupun cuaca sedang panas. Karena dia adalah gadis yang sangat memperhatikan sosoknya, hal-hal ini mengandung kalori tinggi dan akan bertambah berat setelah makan. Tapi sekarang Lidong telah membeli semuanya kembali, jangan memakannya secara cuma-cuma. Kalau begitu, bantu aku membukanya. Lin Yurou mengangguk, oke. Lidong tersenyum, lalu dengan hati-hati mengambil satu, membuka bungkusan itu, dan menyerahkannya kepada Lin Yurou. Lin Yurou mengambilnya dan menggigitnya, rasanya enak. Pagi ini saya mengadakan pertemuan dengan para eksekutif senior perusahaan untuk memilah-milah produk perusahaan yang ada, tetapi menemukan bahwa meskipun perusahaan kami memiliki banyak produk, tidak ada gaya eksplosif semacam itu. Lin Yurou sedikit mengernyit sambil makan es krim. Lalu apa yang ingin Anda lakukan untuk membuat produk panas? Lidong bertanya dengan santai. Itulah yang dipikirkan semua orang. Lin Yurou mengangguk, toh grup Lin kini sudah menjadi perusahaan grup dengan skala ratusan miliar, meski memiliki banyak proyek, bisnis utamanya adalah kosmetik. Kosmetik itu masih agak terkenal di Laut Cina Timur, dan bahkan di ibu kota provinsi, tetapi di luar provinsi Tianxing, mereka jauh di belakang kosmetik tingkat internasional lainnya. Apakah itu produk atau merek? Itu tidak bisa dibandingkan. Akibatnya, itu membatasi ruang pengembangan grup Lin. Selama Anda membuat produk eksplosif, yang terbaik adalah memiliki reputasi di seluruh negeri, dalam hal ini, reputasi grup Lin akan lebih diperluas dan ruang untuk pengembangan akan lebih besar. Ini adalah tujuan strategis terpenting grup Lin sejauh ini. Namun, jika Anda ingin membuat produk yang eksplosif, seberapa mudah dikatakan? Melihatmu, kamu tidak akan mengalami banyak masalah. Lidong bertanya sambil tersenyum. Alasan utamanya adalah biaya pembuatan produk peledak baru terlalu tinggi. Lin Yorou menganggu, perusahaan masih memiliki lebih dari 30 proyek yang sedang berjalan, dan tidak dapat menyisihkan terlalu banyak uang untuk mengembangkan produk baru, meskipun grup Lin sekarang sangat besar, dananya benar-benar tidak cukup. Meskipun Kiyu Hongtu memimpin dan meminjam sejumlah besar uang dari Oriental Bank, itu masih setetes. Kali ini, grup Lin ingin memasuki ibu kota provinsi, dan bahkan memindahkan lingkaran pertempuran ke provinsi lain, sulit untuk mendapatkan pijakan yang kuat tanpa produk yang kuat. Lagi pula, jika Anda bahkan tidak bisa merebut pasar saat itu, bagaimana Anda bisa berbicara tentang mengambil bagian dari orang lain? Lidong tersenyum dan berkata dengan santai, saya pikir itu adalah sesuatu, hanya ini, masalah sepele. Hal kecil apa? Lin Yorou memelototinya, apakah Anda tahu berapa biaya untuk mengembangkan produk baru? Apakah Anda tahu betapa sulitnya itu? Kalau begitu tidak ada penelitian dan pengembangan. Lidong mengangkat bahu, dia mengambil botol kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Sekarang, produk baru yang digunakan sebagai perusahaan ini harus menjadi hit. Lin Yorou terkejut sejenak, dan kemudian matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah, Lin Yorou mengambil botol kecil itu, apakah ini jenis salep yang kamu gunakan terakhir kali? Bukan. Lidong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bolehkah aku membukanya? Lin Yorou berkata cepat, tentu. Kemudian Lin Yorou membuka botolnya. Tiba-tiba, di kantor, ada aroma jamu yang kuat, yang sangat harum dan tidak menyengat. Lin Yorou melihatnya dan menemukan bahwa apa yang ada di dalam botol bukanlah salep hijau yang saya lihat terakhir kali, tetapi bubuk putih. Apa ini? Lin Yorou bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah ramuan yang saya kembangkan sendiri untuk menghilangkan bekas luka dan sekaligus memutihkan kulit. Lidong tersenyum. Benarkah? Lin Yorou tampak tidak percaya. Meskipun dia telah melihat jenis plaster penyembuhan yang digunakan oleh Lidong sebelumnya, efeknya memang bagus. Namun, dia belum pernah mendengar bedak yang bisa digunakan untuk menghilangkan bekas luka dan mempercantik. Saat ini ada produk kosmetik di pasaran yang mengklaim bisa memutihkan dan menghilangkan bekas luka, namun efeknya minimal. Hanya gimmick. Tidak percaya. Lidong tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat efeknya sekarang? Bagaimana menurutmu? Tunggu. Lidong langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Scar, temukan saudara lelaki dengan bekas luka di tangannya untuk datang ke kantor pusat Lin. Menutup telepon selama beberapa menit, ketukan di pintu berdering. Lidong berjalan untuk membuka pintu, dan seorang saudara berdiri di luar pintu, kakak. Yah, masuklah. Lidong mengangguk. Saudara itu sedikit bingung dan berjalan masuk. Jika aku ingat dengan benar, namamu Ahu, kan? Lidong berbalik dan menatap kakaknya sambil tersenyum. Yah, kakak, nama saya Ahu. Saya tidak berharap kakak mengingat nama saya. Ahu tampak bersemangat. Dia dulu bersama Scar, salah satu saudara itu. Jika bukan karena Lidong, dia dan mereka yang memiliki Scar sudah mati kelaparan di jalan. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, Lidong adalah dewa mereka, dewa yang maha kuasa, dan dewa yang paling dihormati. Sekarang kakak tertua bisa mengingat namanya, kenapa dia tidak bersemangat. Lidong tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku datang kepadamu kali ini untuk menguji efek dari hal semacam ini. Dengan itu, dia mengambil botol itu dan berkata kepada Ahu, nah, di mana bekas luka di tanganmu. Ahu sedikit bingung, tetapi masih mengulurkan tangannya. Saya melihat bahwa di punggung tangannya, ada bekas luka yang sembuh, yang besar dan dalam, dan kulit serta dagingnya bergulung-gulung, terlihat sangat mengerikan. Lidong mengarahkan botol kecil ke bekas luka, dan kemudian menuangkan bubuk putih. Kamu uleni sendiri, gosokkan bedak sepenuhnya ke kulitmu, dan lihat efeknya nanti. Ya, tanpa berkata apa-apa, Ahu langsung mengusap bekas luka itu. Sekitar 10 menit kemudian, Anda dapat melihat bahwa tumpukan benda gelap telah muncul di punggung tangan Ahu. Itu terlihat agak menjijikan. Lidong menganggu, oke, sekarang kamu pergi untuk membersihkan permukaan dengan air dan kembali. Ya, saudara, Ahu berjalan keluar setelah berbicara. Setelah melihat Ahu keluar, Lin Yurou berkata dengan takjub, apakah ini baik-baik saja? Apa efeknya? Anda akan tahu setelah beberapa saat. Lidong tersenyum. Setelah menunggu beberapa menit, Ahu kembali lagi. Wajahnya penuh kejutan, kakak, ini luar biasa, lihat. Saat dia berkata, dia mengangkat punggung tangannya dan membiarkan Lidong melihatnya. Lin Yurou juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Saya melihat bekas luka di punggung tangan asli Ahu lebih dari setengah memudar. Tidak hanya itu, kulit di punggung tangannya menjadi jauh lebih putih dan dibandingkan dengan kulit gelap di sekitarnya, itu terlalu jelas. Dengar, aku tidak membohongimu. Aku tidak menghilangkan efek pemutihan dan penghilangan bekas luka dari benda ini. Lidong tersenyum. Lin Yurou tampak terkejut. Dia tidak terlalu percaya, tetapi sekarang fakta ada di depannya. Efek ini tidak terkalahkan. Dunia tidak tahu berapa banyak produk kecantikan yang mahal, tetapi tidak mungkin untuk mencapai efek seperti itu. Oke Ahu, kamu pergi berlatih, bekas luka di tanganmu secara alami akan hilang dalam beberapa hari. Lidong berkata pada Ahu. Ya pak, Ahu tidak mengatakan apa-apa, mengangguk dengan hormat, lalu pergi. Setelah menghabiskan 10 menit di sini, dia harus segera kembali berlatih. Jika tidak, Anda akan tertinggal dari orang-orang itu lagi. Scar mengatakan sebelumnya bahwa kakak tertua akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pengemudi dan pengawal ayah Presiden Lin. Untuk tujuan ini, semua orang sekarang berlatih dengan panik. Tidak terkecuali Ahu. Setelah Ahu pergi, Lidong memandang Lin Yurou dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Seharusnya tidak apa-apa menggunakan benda ini sebagai produk peledak perusahaan. Lin Yurou mengangguk berulang kali. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Lalu apa bahan utama bedakmu? Apakah bahan bakunya mahal? Sebagai CEO perusahaan, ia tentu harus mempertimbangkan semua aspek seperti biaya. Jika biayanya terlalu mahal, bahkan jika hal semacam ini dikembangkan dan orang biasa tidak mampu membelinya, itu tidak berguna. Bahan bakunya adalah kepompong langka, harganya tidak murah, diperkirakan sulit untuk membeli di sini. Lidong menggaruk kepalanya. Dia tidak memikirkan ini. Lin Yurou memutar matanya, apa gunanya itu? Bisakah kamu menggantinya dengan yang lain? Ya, ada banyak bahan obat di pasaran. Lidong tersenyum dan mengangguk, namun, menggunakan bahan lain sebagai gantinya, efeknya tidak sebagus yang sebelumnya, yang merupakan diskon besar, tetapi meskipun demikian, Anda masih dapat menamparkan semua produk kecantikan di pasar. Benarkah? Itu bagus. Lin Yurou tiba-tiba menjadi bersemangat, Terima kasih, Lidong, senang memilikimu. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang saya memiliki bubuk semacam ini, tidak ada hambatan untuk ekspansi perusahaan, dan hati saya sangat santai sekaligus. Dia benar-benar lupa bahwa dia, manajer umum, bekerja untuk Lidong. Lidong tertawa, dan kemudian dia menemukan kertas dan pena, dan menulis di atas kertas itu proses penelitian dan pembuatan bedak dan beberapa bahan utama yang digunakan untuk menggantikannya. Setelah dia selesai menulis, dia mengambilnya dan meniupnya, dan menyerahkannya kepada Lin Yurou, Hei, kamu harus menyingkirkan benda ini. Jika orang lain mengetahuinya, kerugiannya akan besar. Lin Yurou mengambilnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Terus terang, jika benda ini diedarkan, pasti akan dirampok. Manfaat yang bisa diciptakan lebih dari triliunan dari segi global. Ya, apakah bedak ini punya nama? Lin Yurou bertanya lagi. Tidak. Lidong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu bisa memilih nama. Lin Yurou berkedip. Benda ini milik Lidong, tentu saja dia harus datang dan memilih nama. Lidong berpikir sejenak, tersenyum dan berkata, kalau begitu sebut saja bubuk pemutih dan penghilang bekas luka. Lin Yurou tiba-tiba mengerutkan kening, nama ini terlalu jelek. Kalau begitu tidak mungkin. Lidong mengangkat bahu, aku benar-benar tidak punya bakat untuk menyebutkan nama. Lupakan saja, biarkan aku memikirkannya sendiri. Lin Yurou tampak tak berdaya. Kemudian dia makan es krim sambil memikirkan namanya, dan menjilat bibirnya dengan lidahnya. Dengan begitu, terlihat sangat manis. Lidong tertegun untuk beberapa saat, Lin Yurou tidak tahu betapa gerahnya tindakan menjilati bibirnya. Jangan bergerak. Lidong menatap bibir Lin Yurou untuk waktu yang lama, mau tidak mau menelan ludah, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ah, ada apa? Lin Yurou tidak langsung bergerak, seolah-olah dia terpaku di sana. Ada sesuatu di mulutmu. Lidong tampak serius. Kemudian, wajahnya membungku, dan dia tidak tahan untuk mencium bibir Lin Yurou. Bau es krim masih tertinggal di bibir Lin Yurou. Ini sangat manis. Oke, sekarang tidak lagi. Lidong segera pergi, dengan tatapan serius. Dia tidak berani melangkah terlalu jauh, meskipun dia memiliki banyak kontak dekat dengan Lin Yurou. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Jika Lin Yurou marah, itu tidak baik. Adapun Lin Yurou, dia merasa seperti tersengat listrik, dan dia mati rasa untuk sesaat. Dia merasa wajahnya menjadi panas tiba-tiba. Pergi menemui Lidong lagi, pria ini berpenampilan tenang dan wajah serius memegang es krim. Tampaknya pemandangan barusan adalah ilusi. Apakah orang ini mengambil keuntungan begitu saja? Lin Yurou ingin bertanya, tapi dia malu bertanya tentang hal semacam ini. Dia tidak bisa bertanya apakah kamu sengaja memanfaatkanku barusan. Jika dia menanyakan itu, pria ini mungkin akan menjadi lebih buruk, dan dia bisa melakukan hal-hal yang lebih ekstrim. Suasana di kantor tiba-tiba menjadi sedikit ambigu. Lin Yurou diam-diam memegang es krim dan tidak berbicara. Penampilannya yang berhati-hati sepertinya mengotori sudut mulutnya, dan Lidong akan datang untuk membantunya membersihkannya lagi. Tapi Lidong berpikir dalam hatinya, bibir Lin Yurou barusan benar-benar manis. Tak lama, suara ketukan di pintu menyela suasana ambigu. Silakan masuk. Lin Yurou buru-buru duduk dan berteriak. Pintu didorong terbuka dan Xiao Bai masuk. Tuan Lin, Saudara Dong, seseorang mengirim dua mobil di luar dan mengatakan itu untuk Saudara Dong. Lin Yurou terkejut. Dia menatap Lidong, sedikit bingung. Kirim mobil. Tanpa alasan, mengapa seseorang mengirim mobil ke Lidong? Lidong tersenyum, oke, begitu, ayo turun dan lihat. Begitu dia memikirkannya, dia langsung menebak siapa yang mengirim mobil. Ketika kembali dari ibu kota provinsi, dia bertemu dengan seorang pembunuh di jalan. Dia memanggil Raja Pembunuh Kerangka dan menyebutkan bahwa mobilnya rusak. Diperkirakan dia dikirim oleh pihak lain. Dengan ragu, Lin Yurou dengan cepat mengikuti Lidong ke pintu perusahaan. Pada saat ini, banyak karyawan dan pelanggan berhenti dan berkumpul di pintu. Mereka semua melihat dua mobil. Jika itu adalah mobil biasa, tidak akan ada begitu banyak orang yang menonton. Karena kedua mobil ini bukan mobil biasa. Dua Rolls Royce pantom hitam. Dan itu masih edisi terbatas global. Hanya sedikit mobil di seluruh dunia timur. Namun, ada dua mobil di sini sekaligus. Bagaimana tidak mengejutkan? Saudara Dong, Presiden Lin, melihat Lidong keluar bersama Lin Yurou, semua orang menyambut mereka dengan senyuman. Meskipun Lin Yurou adalah bos perusahaan, dia biasanya memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan sangat dekat, jadi semua orang sangat menyukainya. Hal yang sama berlaku untuk Lidong, jadi sementara semua orang menghormati mereka, sikapnya tidak terlalu ketat. Yah, semuanya. Lin Yurou tersenyum dan menyapa semua orang. Di mana orang yang membawa mobil itu? Lidong bertanya, sudah pergi. Penjaga keamanan di gerbang segera berjalan keluar, ini adalah informasi yang mereka tinggalkan, mengatakan itu adalah STNK dan kunci dan sejenisnya. Dia melewati tas transparan, Lidong mengambilnya dan membukanya, dan benar saja, nama pemilik di buku hijau itu adalah dia. Kedua mobil itu. Ada juga catatan di atasnya, God of War yang terhormat, saya harap Anda menyukai kedua mobil ini. Ditanda tangani, David, Lidong tersenyum tipis, masih dianggap bahwa pria itu bisa menjadi manusia, jika tidak, ketika dia pergi ke barat, dia pasti akan datang mengunjungi pria itu. Kamu membeli dua mobil ini? Lin Yurou bertanya dengan kaget. Lidong menggelengkan kepalanya, tidak, itu diberikan oleh orang lain. Lin Yurou terdiam, yang lain bahkan lebih terkejut. Siapapun dengan tangan sebesar itu membuat dua Rolls Royce sekaligus. Jika itu adalah Rolls Royce biasa, mereka tidak akan begitu terkejut. Intinya kedua Rolls Royce ini limited edition. Ada banyak mobil di seluruh dunia timur, bahkan jika mereka kaya, mereka tidak dapat membelinya, tetapi mereka langsung diberikan kepada Lidong. Itu luar biasa. Hei, sekarang mobil untuk Paman tersedia. Saya tidak berpikir ada lapan layak untuk identitas Paman. Lidong melihat kedua mobil ini dan sangat puas. Dari dua Rolls Royce, satu digunakan oleh Lin Guodong sebagai mobil, dan yang lainnya digunakan olehnya, tentu saja. Lagi pula, yang sebelumnya dari Zhao Sanhei, Lidong biasanya menggunakannya. Tidak apa-apa membiarkan Zhao Sanhei mengganti mobil, kan? Semua orang menonton sebentar, dan menggunakan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan memposting ke momen untuk memuaskan kesombongan mereka. Akhirnya, Lidong membiarkan semua orang pergi, lalu mengendarai kedua mobil itu ke garasi dan memarkirnya. Setelah menghentikan mobil, Lidong berjalan bersama Lin Yurou, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan bergerak di dalam hatinya. Berbalik dan melihat ke satu arah. Tapi ke arah itu, tidak ada apa-apa. Kamu naik dulu, Lidong berkata pada Lin Yu Judo. Apakah kamu tidak naik? Aku akan pergi membeli beberapa makanan ringan dan datang nanti. Lidong tersenyum. Lin Yurou tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke kantor. Setelah Lin Yurou bangkit, Lidong menjabat tangannya di luar. Dia berjalan perlahan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di taman terdekat. Tidak banyak orang di taman, berjalan berdua dan bertiga, Lidong datang ke danau buatan dan melihat ke danau yang berkilauan dengan ekspresi yang sangat tenang. Punggungnya terbuka, dan bahkan sekilas, itu semua tanpa cacat. Tetapi jika Anda adalah master sejati, Anda tidak akan bertindak gegabuh. Misalnya, Juggernaut seperti itu. Ya, dia ada di sini, tidak jauh di belakang Lidong. Dia datang dari ibu kota provinsi dan datang ke sini hanya untuk bertemu Lidong dan menyampaikan pesan Baye. Juggernaut juga tahu bahwa Lidong telah menemukan keberadaannya saat dia muncul di gerbang grup Lin, jadi Lidong datang ke sini untuk menemuinya. Betulkah? Lidong tidak berbalik, dan berkata dengan ringan, Senior datang ke Dong Hai, mengapa kamu tidak menyapa? Saya dapat menemukan tempat untuk mengundang Senior untuk makan santai. Dia masih menatap danau di kejauhan, nadanya tenang. Jika Zhao Sanhei ada di sini, dia pasti akan menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa diam. Karena orang ini adalah Juggernaut, orang bijak pedang dari ibu kota provinsi, Tuan Besar yang sebenarnya. Seorang master horror yang menghancurkan seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi sendirian, dia benar-benar datang ke Laut Cina Timur. Dan pada saat ini, dia berdiri tidak jauh di belakang Lidong. Mendengar kata-kata Lidong, Juggernaut terdiam sejenak, dan berkata, lupakan saja, aku tidak bisa makan makanan Dong Hai. Dengan itu, dia berjalan mendekat dan berdiri di samping Lidong. Ini makanan provinsi yang rasanya lebih enak. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mencobanya. Lidong tersenyum, dia menoleh dan melirik Juggernaut, dan berkata dengan ringan, apakah ini ibu kota provinsi? Saya memiliki nafsu makan yang besar. Saya suka makan yang enak. Jika saya makan terlalu banyak, lalu bagaimana caranya menahannya? Mata Juggernaut tiba-tiba sedikit menyipit. Kata-kata Lidong terdengar agak memberontak. Berubah menjadi orang lain, saya baru saja mengatakan ini, dan sekarang saya adalah orang mati. Tapi orang yang mengatakan ini adalah Lidong. Seorang ahli horor yang membuat para santo pedang cemburu. Tuan Li bercanda. Mari kita bicarakan, untuk apa kamu datang kepadaku? Lidong bertanya. Dia tidak tertarik untuk membual dengan seorang lelaki tua di sini. Anda mungkin juga kembali dan main mata dengan Lin Yurouu ketika Anda punya waktu. Baye ingin bertemu denganmu. Swat Sein berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia ingin bertemu denganku, biarkan dia datang. Lidong berkata dengan santai. Swat Sein tiba-tiba mengerutkan kening. Biarkan Baye datang menemui Lidong. Dia ingin mengatakan siapa dirimu, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan pihak lain, dia tidak bisa mengatakannya. Jika tidak ada hal lain, aku pergi, selamat tinggal. Setelah Lidong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Juggernaut tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Karena sepanjang waktu, orang lain bergegas menemui Baye, dan tidak ada yang pernah menolak undangan Baye. Tapi pria ini, dia tidak bermain kartu menurut akal sehat. Jika dia tidak setuju untuk bertemu dengan Tuan Kedelapan, misi Juggernaut kali ini akan gagal. Dia tidak mengizinkan kegagalan. Jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berhenti. Lidong berhenti. Dia berbalik untuk melihat Master Pedang, dan bertanya dengan ragu, apakah ada hal lain untukmu? Kamu pergi ke ibu kota provinsi lagi, Baye memintamu untuk datang dan menemuinya. Jian Sengdow, Lidong tertawa. Jika dia memintaku pergi, apakah aku tidak kehilangan muka? Candaan. Dia adalah dewa perang timur yang luar biasa, di seluruh dunia, saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang memohon untuk melihatnya, bajingan macam apa di ibu kota provinsi, ada apa? Juggernaut terdiam. Lalu bagaimana kamu bersedia bertemu dengan Tuan Kedelapan? Tanya Swat Seng. Lidong memandangnya dengan penuh minat dan menemukan bahwa Tuan Besar ini tidak pandai berbicara, dan sangat lurus. Bukan tidak mungkin untuk melihatnya, tapi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Lidong bertanya. Juggernaut terdiam lagi. Dia tidak bisa memberikan apa-apa pada Lidong. Kali ini, dia hanya mengirim pesan. Kau benar-benar ingin aku bertemu dengannya? Lidong bertanya. Ya. Juggernaut melirik Lidong dan tiba-tiba berkata, tapi aku harap aku bisa memiliki kesempatan untuk melawanmu. Meskipun Lidong memberinya rasa krisis yang ekstrim, itu bisa lebih merangsang kegembiraannya dan membuatnya penuh semangat juang. Menikuti Baye di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dia tidak terkalahkan selama bertahun-tahun. Dengan tidak adanya master hebat lainnya, di seluruh dunia bawah tanah provinsi perjalanan langit, tidak ada yang menjadi lawannya. Terkadang tak terkalahkan adalah semacam kesepian, dia merindukan lawan, lawan sejati. Dan Lidong, di matanya, adalah lawan yang sangat kuat yang bisa memberinya rasa krisis. Lawan aku, Lidong memandang Juggernaut, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukannya aku meremehkanmu, tetapi kamu benar-benar bukan lawanku. Dengan kekuatannya, jika pecah secara menyeluruh, apalagi Juggernaut di depannya, hanya akan ada beberapa orang di dunia yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Juggernaut tidak berbicara atau berdebat. Pada levelnya, tidak ada gunanya berdebat dengan kata-kata. Tapi dia harus mengakui bahwa dia mungkin benar-benar bukan lawan pria ini. Dia sangat ingin tahu tentang pria ini, yang merupakan pria muda tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Untuk mengatakan bahwa dia berasal dari grup Zhao Sanhei, Juggernaut adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Ahli horror seperti itu tidak berarti Zhao Sanhei mampu menyerah. Oke, kamu kembali. Beritahu Tuan Kedelapanmu, aku baru saja pergi ke ibu kota provinsi untuk membeli beberapa barang dalam dua hari terakhir, jadi aku akan bertemu dengannya. Lidong melambaikan tangannya. Kali ini dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Juggernaut terdiam. Dia melihat punggung Lidong untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi dari sini. Sekarang Lidong setuju untuk bertemu dengan guru kedelapan, tugasnya telah selesai. Lidong membeli sekantong besar makanan ringan dan kembali, dan melihat Lin Yurou terlihat sedikit sedih. Hah, ada apa denganmu? Lidong meletakkan makanan ringan, mengerutkan kening dan bertanya. Dia pergi menemui Santo Pedang di ibu kota provinsi, mengapa Lin Yurou mengerutkan kening ketika dia kembali? Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Ada dua jenis bahan obat di apotek Donghai yang tidak tersedia untuk dijual. Lin Yurou menghela nafas. Dia sangat prihatin dengan penelitian dan pengembangan model peledak baru perusahaan grup. Begitu dia kembali ke kantor, dia segera mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi apotek utama di Laut Cina Timur, dan menemukan bahwa dalam resep yang diberikan Lidong padanya, ada dua bahan obat di Laut Cina Timur yang tidak bisa dijual. Ini sedikit menegangkan. Halah, kupikir itu masalah besar. Lidong berkata dengan santai, jika Donghai tidak punya apa-apa untuk dijual, pergilah ke ibu kota provinsi. Dalam hal ini, bukankah perlu pergi ke ibu kota provinsi lagi? Lin Yurou sedikit mengernyit. Dia memiliki banyak pekerjaan setiap hari, terakhir kali dia pergi ke ibu kota provinsi, dia telah mengumpulkan banyak pekerjaan hanya dalam dua hari. Jadi kalau tidak perlu, dia tidak mau lari-lari. Pergi dan pergi, tidakkah kamu ingin menyerahkan hal semacam ini kepada orang lain? Lidong bertanya sambil tersenyum. Lin Yurou ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, lupakan saja, lebih baik aku pergi sendiri agar lebih nyaman. Yang terbaik adalah mencari pemasok. Ini adalah bisnis jangka panjang, jika Anda dapat menemukan pemasok bahan baku jangka panjang, dia akan senang bahkan jika Anda pergi ke ibu kota provinsi lagi. Setelah memikirkan hal ini, Lin Yurou menjadi sedikit bersemangat. Setelah grup Lin membuat model peledak baru, ia akan keluar dari lingkaran Donghai, secara resmi memasuki ibu kota provinsi, dan berkembang menuju daerah sekitar provinsi Tianxing. Baru dua atau tiga bulan sejak grup Lin menyerahkannya padanya. Perkembangan grup Lin hampir merupakan keajaiban. Dari puluhan miliar aset, sekarang telah berkembang menjadi ratusan miliar, dan skalanya akan mencapai triliunan. Semua ini berjalan begitu lancar, bahkan jika ada sedikit masalah atau masalah, itu diselesaikan dengan sangat baik. Ini adalah latihan yang sangat bagus untuk Lin Yurou, yang sangat meningkatkan kemampuannya. Tentu saja, Lin Yurou tahu betul dalam hatinya bahwa semua ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan Li Dong. Tapi itu akan berkembang menuju ibu kota provinsi dan daerah sekitarnya, yang membuat Lin Yurou bersemangat dan sedikit gugup pada saat yang sama. Dia selalu merasa bahwa kecepatan perkembangan ini terlalu cepat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pesat grup Lin telah menyebabkan banyak media melaporkannya. Budaya perusahaan grup Lin telah memicu diskusi panas di antara banyak orang. Karena Li Dong berkata, grup Lin tidak memiliki pemegang saham dan itu bukan hal yang paling penting untuk menghasilkan uang. Yang terpenting, selain uang yang diperoleh dapat menjamin operasional dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, sebagian besar uang yang diperoleh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, digunakan untuk perbaikan jembatan dan pengaspalan jalan, dan untuk membantu orang miskin. Hanya dalam dua atau tiga bulan, uang amal Lin Group telah mencapai 1 miliar. Ini hanya menyegarkan pemahaman masyarakat umum tentang perusahaan komersial. Para pemimpin Laut Cina Timur bahkan mengatakan bahwa grup Lin adalah kebanggaan Laut Cina Timur. Setelah kalimat ini dilaporkan di TV, lebih banyak media melakukan wawancara. Jadi orang-orang di Laut Cina Timur, semua orang memuji grup Lin. Banyak orang yang dibantu oleh grup Lin telah mengirim sertifikat jasa, dan sebuah panji menggantungkan dinding kehormatan grup Lin. Sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bekerja di Lin Group dan bangga karenanya. Sekarang di Laut Cina Timur, tidak ada yang bisa menggoyahkan reputasi grup Lin. Lin Yorou sangat senang dengan semua ini, sehingga dia memiliki motivasi yang lebih besar untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat, sehingga dia dapat membantu lebih banyak orang. Namun perkembangan yang terlalu cepat membuatnya sedikit membahas tentang untung dan rugi. Li Dong, apakah menurutmu kita berkembang terlalu cepat? Cepat? Tidak. Sekarang masyarakat ini serba cepat, semuanya serba cepat. Dengan segenggam makanan ringan di mulutnya, Li Dong berkata dengan samar, tentu saja, lebih baik memperlambat beberapa hal. Apa? Lin Yorou bertanya. Apa yang terjadi antara suami dan istri? Li Dong bahkan tidak ingin mengatakannya. Mobil melaju sedikit terlambat. Ketika Lin Yorou mendengarnya, dia langsung mengerti apa artinya, dan dia tersipu. Orang ini, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah dia ingin berbicara dengan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, jantung Lin Yorou berdetak kencang. Wajahnya menjadi lebih merah, dan itu panas. Sementara dia malu di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat kekuatan ledakan sosoknya ketika dia berendam dalam lumpur bersama Li Dong di salon kecantikan. Hah, kenapa wajahmu memerah? Li Dong melirik Lin Yorou, apakah kamu tidak nyaman? Tidak-tidak, Lin Yorou buru-buru berkata. Melihat bahwa Li Dong tidak bermaksud untuk datang, dia langsung merasa lega. Dia sekarang sedikit takut terlalu dekat dengan Li Dong. Karena begitu dia terlalu dekat, tubuhnya akan terasa aneh. Ngomong-ngomong, jika produk itu dibuat, menurutmu apakah kita harus mengundang seorang selebriti untuk mendukungnya? Lin Yorou dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tentu, Li Dong mengangguk, meskipun dia sangat yakin bahwa produknya pasti akan menjadi ledakan kelas dunia. Tapi seperti kata pepatah, bau anggur juga takut akan lorong yang dalam. Mengundang selebriti untuk mendukung dapat dengan cepat membuat produk terkenal, yang baik untuk perusahaan. Lalu kapan kita akan pergi ke ibu kota provinsi? Lin Yorou bertanya, mari kita bicarakan dalam dua hari. Baiklah, kalau begitu aku akan sibuk, dan setelah kita selesai, kita akan pulang untuk makan malam. Setelah Lin Yorou selesai berbicara, dia mulai bekerja lagi. Li Dong tidak ada hubungannya, makan makanan ringan sambil bermain game di ponsel Lin Yorou. Tiba-tiba, telepon di meja Lin Yorou berdering. Saya Lin Yorou. Lin Yorou meletakkan pekerjaannya, mengangkat telepon dan berkata, Presiden Lin, ayah dan anak di luar mengatakan bahwa mereka berasal dari ibu kota provinsi, dan mereka ingin bertemu dengan saudara Dong. Suara wanita meja depan datang dari mikrofon. Oke, aku tahu. Lin Yorou meletakkan telepon, memandang Li Dong yang sedang bermain game, dan mendengus, Oke, berhenti bermain game, seseorang di luar mencarimu. Orang ini sangat santai setiap hari, tetapi dia sangat sibuk. Li Dong meletakkan teleponnya dan berkata dengan heran, Seseorang mencariku. Pada saat ini, siapa yang akan datang untuk menemukan diri Anda? Dia telah melihat Santo pedang di ibu kota provinsi di taman sekarang, dan itu jelas bukan pihak pedang Santo. Jadi siapa itu? Apakah kamu ingat ayah dan anak yang kamu bantu di gerbang sekolahku? Lin Yorou tersenyum. Apakah itu mereka? Apakah mereka ada di sini? Li Dong terkejut. Seharusnya begitu. Lin Yorou mengangguk. Kalau begitu aku akan turun dan melihat-lihat. Li Dong mengembalikan telepon ke Lin Yorou dan berjalan keluar dari kantor. Lin Yorou tidak mengikuti. Dia sedang bekerja sekarang dan tidak bisa meluangkan waktu. Biarkan saja Li Dong pergi. Ketika saya datang ke pintu gedung Lin Group, saya melihat seorang tua dan muda berdiri tidak jauh. Bukankah ayah dan anak yang dia bantu beberapa hari yang lalu? Li Dong tersenyum dan menyapanya, Pak tua, sudah berapa hari aku tidak melihatmu. Bagaimana kesehatanmu? Penolong, halo dermawan. Orang tua itu menjadi bersemangat ketika dia melihat Li Dong dan menolak untuk melepaskan tangan Li Dong. Setelah perawatan Li Dong, dia tidak lagi memiliki bau yang mengerikan di tubuhnya, melainkan dia memiliki bau obat Cina yang samar. Selain itu, semangatnya tampaknya jauh lebih baik. Meskipun dia masih sedikit lesu, dia akan sembuh total setelah masa penyembuhan. Jangan panggil aku seperti itu. Namaku Li Dong, Pak tua. Jika kamu mau, panggil aku Xiaodong. Li Dong tersenyum. Saat dia berkata, dia menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Nah, ini aku. Pria muda itu berkata dengan bodoh. Ada kejutan yang tak terlihat di matanya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia benar-benar terkejut dengan gedung grup Lin di depannya. Tanpa diduga, orang yang merawat ayahnya memiliki grup perusahaan yang begitu besar. Itu tidak akan berhasil. Dermawan adalah dermawan. Kamu tidak bisa menggonggong. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Anugerah penyelamatan jiwa harus dilaporkan oleh Yong Kuan. Jika tidak ada Li Dong, saya khawatir dia telah dimasukkan ke dalam kotak sekarang. Li Dong menyelamatkan hidupnya dan merupakan dermawannya yang hebat. Mengenai kekeras kepalaannya, Li Dong tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Li Dong bertanya. Tidak, kami baru saja datang. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ikut aku. Li Dong tersenyum. Kemudian dia membawa ayah dan anak itu ke asrama staff di belakang perusahaan. Minum, ha. Segera setelah saya datang ke belakang, saya segera mendengar berbagai teriakan datang terus-menerus. Namun, mereka masih menjalani pelatihan gila. Pemuda itu memandang pemandangan itu dengan takjub. Dia melihat segala macam rintangan yang mengerikan. Matanya bergerak, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Skar, ke sini. Li Dong berteriak. Kakak laki-laki. Skar berlari, lalu melihat ayah dan anak itu, dan berkata dengan takjub, Hei, ini kamu. Berhenti bicara omong kosong, segera pergi dan minta seseorang mengosongkan kamar untuk lelaki tua dan adik laki-laki ini, sehingga mereka bisa tinggal di sini sementara. Li Dong memberi perintah, siap. Skar pergi. Segera, Skar membuat orang mengosongkan kamar dan memasukkan lelaki tua itu. Dia masih sangat lemah dan butuh istirahat. Pemuda itu membiarkan lelaki tua itu tidur, dan kemudian mengikuti Li Dong keluar dari kamar. Siapa namamu? Li Dong bertanya. Namaku Datu. Kata pemuda itu. Li Dong terkejut. Kepala besar. Apa nama ini? Dan kepalanya tidak besar. Oke, kepala besar, apakah kamu pernah berpikir untuk melakukan sesuatu? Li Dong bertanya pada pemuda itu. Biarkan aku melakukan apa saja. Kepala besar itu berkata dengan bodoh. Li Dong menyelamatkan hidup ayahnya dan juga dermawannya. Dia memilih untuk datang ke sini hanya untuk membalas rasa terima kasihnya. Jadi, apapun yang diminta Li Dong, dia bersedia. Apakah kamu melihat mereka? Li Dong menunjuk Skar dan yang lainnya yang sedang berlatih dengan panik. Kepala besar itu ragu-ragu, lalu menganggu. Hmm, kalau begitu kamu berani mencobanya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Oke, kepala besar itu menganggu. Kemudian, keduanya datang ke tempat latihan, Skar dan mereka semua berhenti. Kakak laki-laki, sekelompok orang berteriak dengan hormat, mata mereka penuh antusiasme ketika mereka melihat Li Dong. Li Dong menganggu, dan berkata kepada kepala besar itu, kalau begitu, kamu pergi mencobanya sekarang. Bagus. Kepala besar itu tidak ragu sama sekali, dan berjalan langsung menuju pos pemeriksaan. Setelah melihat ini, Skar dan yang lainnya tiba-tiba memasang senyum lucu di wajah mereka. Anda tahu, ketika mereka pertama kali naik untuk melewati level, mereka jatuh dengan sangat parah. Aku takut pemuda ini akan menderita. Li Dong menatap kepala besar itu dengan tenang, dengan cahaya aneh di matanya. Pada awal di ibu kota provinsi, ketika lelaki tua itu masih membuat katak melompat dan jatuh, Li Dong melihat kecepatan kepala besar itu. Ini jauh lebih cepat dari orang biasa, dapat dilihat bahwa kebugaran fisiknya sangat baik. Bila digunakan untuk berlatih seni bela diri, itu pasti menjadi benih yang baik. Dia ingin melihat seberapa berbakat pemuda ini sebenarnya. Kepala besar melepas sepatunya saat ini. Dia berdiri di depan pos pemeriksaan pertama dengan wajah tenang. Tampaknya apa yang ada di depannya bukanlah rintangan yang mengerikan, tetapi tanah yang datar, akhirnya. Di bawah banyak mata, kepala besar itu bergerak. Dia bergegas keluar, sangat cepat. Anak ini akan menderita, haha, tidak apa-apa. Jatuh lebih sehat. Siapa di antara kita yang datang ke sini seperti ini? Sekarang mereka tertawa tiba-tiba. Tapi kemudian, tawa mereka berhenti tiba-tiba. Karena kepala besar itu tidak jatuh secara tiba-tiba. Dia melewati rintangan pertama dengan mudah, dan segera sampai pada rintangan kedua. Di depan level ini, kepala besar itu bertahan sebentar, dan kemudian bergerak lagi. Namun, dia menghabiskan lebih banyak waktu di level ini daripada yang pertama, tetapi pada akhirnya, dia juga lulus. Kemudian datang tingkat ketiga, sampai tingkat keempat, kepala besar itu akhirnya tidak bisa mencapainya, dan jatuh dengan keras ke tanah lumpur di bawah. Dan kali ini, Skar dan yang lainnya tampak kusam, bagaimana situasinya? Apakah Anda jatuh segera setelah Anda setuju? Mengapa anak itu melewati tiga level secara langsung? Hasil seperti itu membuat Skars tidak bisa dipercaya. Betapa sulitnya level-level itu, mereka telah belajar, bahkan Skar yang paling menonjol di awal pun jatuh dengan sangat parah. Tetapi, pemuda itu, mengapa dia bisa melewati tiga level sekaligus? Apakah itu sangat mengagumkan? Ketika Lidong melihat hasil ini, dia tersenyum. Tiga operan, meski tidak banyak, itu sudah cukup untuk membuktikan bakat si kepala besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah jenius sejati. Selama mereka dilatih dengan benar dan diberi waktu, ada kemungkinan besar bahwa kepala besar akan menjadi master atau bahkan master hebat. Saya telah menemukan harta karun sendiri. Pada saat ini, kepala besar itu bangkit, dia tidak melihat lumpur di tubuhnya, dan naik ke level lagi. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke tingkat keempat, seolah memikirkan sesuatu. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa bergerak, tidak ada keraguan bahwa dia masih melewati tiga level sebelumnya kali ini, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Namun, sebelum level keempat, dia sudah setengah jalan dan masih jatuh. Tapi dari wajahnya, dia tidak bisa melihat ekspresi putus asa sedikitpun, dan setelah dia berdiri, dia mulai menerobos penghalang. Sekali, dua kali, tiga kali. Setelah keempat kalinya, di bawah mata semua orang, kepala besar melewati rintangan keempat. Pada saat ini, bekas luka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang disebut jenius, ini dia. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini melewati tingkat keempat, dan yang tercepat membutuhkan waktu beberapa hari. Namun, saya hanya mencobanya empat kali dan berhasil, bagaimana perasaanmu? Lidong memanggil kepala besar itu dan bertanya sambil tersenyum, bagus. Kepala besar masih sedikit kata seperti biasa. Namun, ada cahaya terang di matanya. Pada saat dia berlatih, dia bisa dengan jelas merasakan betapa dia telah berubah. Dia sangat menyukai metode pelatihan ini. Cobalah untuk menyelesaikan semua kartu dalam waktu delapan menit, dan kemudian datang kepadaku lagi. Lidong tersenyum. Oke. Kepala besar itu mengangguk. Bekas luka mereka saling memandang ketika mereka mendengar ini. Delapan menit. Dari awal pelatihan mereka hingga saat ini, orang-orang ini bahkan belum dapat melakukannya dalam sepuluh menit, dan Lidong langsung membiarkan kepala besar itu melewati level dalam delapan menit. Jangan meremehkannya selama dua menit, hanya Scar yang akan tahu betapa sulitnya itu. Apakah anak ini sangat luar biasa? Lidong dalam suasana hati yang baik, dia membiarkan kepala besar itu tetap di sini untuk melanjutkan pelatihan, dan dia kembali ke kantor. Orang besar adalah seniman bela diri yang baik, selama dia diajarkan dengan baik, dia adalah lengan kiri dan lengan kanan yang nyata. Bakatnya adalah sesuatu yang Scar tidak bisa mengejar mereka semua. Bagaimana? Lin Yurou bertanya pada Lidong. Mereka telah menetap, kali ini kita bisa dianggap mendapatkan harta karun. Lidong tersenyum. Hah? Lin Yurou tampak bingung. Kemudian Lidong berkata lagi tentang bakat seni bela diri berkepala besar, dia seperti sepotong batu giyok yang belum dipotong, selama dia mengukirnya dengan hati-hati, dia akan melepaskan cahaya yang menakjubkan. Lalu, apakah kamu berencana untuk membuatnya tetap di sisimu? Lin Yurou bertanya. Tentu. Lidong mengangguk, jika bakat ini tidak digunakan, itu akan terlalu sia-sia, dan di sisiku, kita bisa memberinya kondisi hidup terbaik, jadi dia tidak perlu keluar untuk dieksploitasi dan diperas. Jika pria besar itu tidak datang kepadanya, maka, dalam menghadapi biaya pengobatan ayahnya yang tinggi, pria besar itu hanya bisa pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata pada akhirnya. Dalam hal ini, bakatnya akan terkubur sepenuhnya. Dan jika orang tua tidak mendapatkan istirahat yang baik, akar penyebab penyakit akan jatuh. Tetapi ketika dia datang ke Lidong, semua ini tidak akan menjadi masalah. Dua hari berlalu dalam sekejap, tumpukan dokumen Lin Yurou telah diproses. Dan sudah mulai mempersiapkan untuk mengembangkan jenis bedak kecantikan yang diberikan oleh Lidong. Tentunya jika ingin mengembangkan bedak kosmetik seperti itu, yang terpenting adalah bahan bakunya. Karena itu, Lidong bersiap untuk pergi ke ibu kota provinsi untuk mencari pemasok. Lidong pergi bersamanya, dan bahkan mengatur skar di sekitar Lidong, menunggu delapan orang untuk melindunginya untuk memastikan keselamatannya yang sebenarnya. Berkenaan dengan keselamatan Lidong, Lidong tidak akan mengendur sedikitpun, dan dia tidak akan mentolerir kecelakaan apapun. Sebenarnya, jika ini pertama kalinya pergi ke ibu kota provinsi, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan, tetapi setelah melakukan hal-hal di ibu kota provinsi terakhir kali, Lidong tahu bahwa setiap gerakannya akan dilihat oleh orang-orang itu di ibu kota provinsi. Tidak menutup kemungkinan mereka mengambil risiko dan menyerang Lin Yurou. Selain menakut-nakuti mereka, Lidong juga membawa orang lain. Kepala besar, ya, Lidong membawanya bersamanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton!